TOHG Season 40, Sunwell Dunia ini telah diciptakan Kinmu dan yang lainnya segera menyadari bahwa dunia sekecil itu, mereka segera mencapai puncaknya, tidak mungkin dilahirkan secara alami Kinmu membiarkan naga banjir melindungi mereka saat terbang di atas bima sakti, tetapi saat naik, mereka bertabrakan dengan penghalang tak terlihat Mereka tidak bisa melihatnya, tetapi itu benar-benar ada di sana, itu adalah penghalang dunia tempat mereka bertindak seperti dinding yang memisahkannya dari yang lain Alasan mengapa mereka berpikir bahwa dunia diciptakan adalah karena seketika mereka bertabrakan dengan penghalang tak kasat mata, segel berbentuk sarang lebah yang tak terhitung jumlahnya muncul saat mengeluarkan suara berdebar Mereka dengan cepat menyebar ke langit, dan sepertinya kelompok itu memasuki sarang lebah besar Itu pemandangan yang cukup akrab bagi Kinmu, dia telah melihatnya di lembah hantu Para dewa kuno telah menggunakan anjing laut sarang lebah untuk menghalangi air mata antara dunia yudhu dan dunia nyata Sekarang, tampaknya mereka digunakan sebagai tembok untuk dunia yang dibuat oleh para dewa juga Kita tidak punya jalan untuk mengambil jalan memutar, kita hanya bisa melewati bima sakti Kinmu memeriksa kegelapan di sekitarnya Dengan penghalang menghalangi jalan mereka, mereka tidak bisa melewati langit, tetapi hanya melalui bima sakti, menerobos masuk ke Sunwell Ruang ini tampak aneh, tidak terlihat besar, dan jarak antara sumur matahari dan sumur bulan juga terlalu pendek Mereka paling jauh lima mil jauhnya, kata Kinmu Namun, dari peta grid ruins, Moonwell dan Sunwell terpisah puluhan ribu mil Apa yang terjadi di sini? Si Yunxiang merenungkannya sejenak, lalu berkata, teleportasi surgawi seni Tidak, ini harusnya ruang yang tumpang tindih Tapi itu juga tidak benar Ini adalah ruang yang lengkap dan tidak ada tumpang tindih Seni ketuhanan apa tepatnya ini? Dua sumur di grid ruins terpisah puluhan ribu mil namun mereka hanya berjarak 3 hingga 5 mil distarsi Namun, ketika melihat langit berbintang di Eternal Peace Empire Bintang-bintang tampak sangat dekat satu sama lain tetapi mereka sebenarnya sangat jauh dari satu sama lain Tempat ini adalah lawan dari kenyataan dan ini benar-benar membuat mereka mengklik lidah mereka dengan heran Si Yunxiang juga bingung Dia tidak tahu apa jenis seni surgawi yang bisa menyebabkan pemandangan yang tidak biasa Kinmu tersenyum dan berkata Para dewa reruntuhan besar kuno memiliki kemampuan luar biasa dan banyak seni surgawi yang tidak pernah diwariskan kepada kita Mungkin mereka telah menciptakan tempat ini hanya demi membuka bagian yang nyaman bagi mereka untuk bergerak di sekitar reruntuhan besar Mari kita pergi ke Sunwell dulu Sembilan naga banjir menutupi kelompok itu saat terbang menuju Bima Sakti Tetapi mereka segera menjadi gugup dengan batu-batu besar seukuran gunung di mana-mana di sekitar mereka Batu-batu bertabrakan di sana-sini menyebabkan kebingungan Setiap kali bintang seukuran gunung datang ke arah mereka Naga banjir akan mengeksekusi seni surgawi mereka untuk mendorong bintang itu menjauh Bintang-bintang itu juga buatan manusia dan ukurannya tidak terlalu besar Namun, ada beberapa yang unik di antara mereka Seperti yang terbuat dari batu giyok halus yang berkilau dan tembus cahaya Mereka bersinar saat mereka melaju melewati mereka Betapa cantiknya, ini buruk Wajah Kinmu berubah secara drastis, dan suara seruling bisa didengar Tubuh banyak naga banjir dengan cepat menyusut, dan mereka semua berkerumun untuk memanjat tubuhnya Kinmu kemudian melemparkan hulinger ke bahunya dan meraih si Yunsi yang sambil berteriak Fatih Dragon, ke dalam sarang, sekarang Dia membawa hulinger dan si Yunsi yang ke dalam, sementara naga kilin melompat setelah terburu-buru Pada saat itu, cahaya bintang yang tampak seperti batu giyok halus menjadi sangat bersinar Detik berikutnya, lampu pedang dari semua warna menyapu langit, menutupi seluruh tempat saat mereka menembak bintang-bintang seukuran gunung ke segala arah Mereka ditusuk oleh cahaya pedang, menghasilkan ribuan dan ribuan lubang Untungnya, Kinmu telah membawa sekelompok naga, hulinger, dan si Yunsi yang ke sarang naga Pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya menyapu di atas mereka, dan hulinger segera mengecilkan kepalanya kembali Beberapa helai bulunya diiris, dan naga kilin buru-buru menarik kembali ekornya Sebuah cahaya pedang melewatinya pada saat itu, dan dua sisik jatuh Semua orang masih dalam keadaan panik ketika bintang yang terbuat dari batu giyok halus menghilang ke udara Tiba-tiba, pedang terbang beraneka warna datang melesat melintasi langit di atas sarang naga seperti hujan meteor Ketika mereka bertabrakan, mereka berubah menjadi bintang yang terbuat dari batu giyok halus dan melayang jauh Pelet pedang yang luar biasa, hulinger terpana melihat pemandangan itu Naga kilin bergumam, ini bahkan lebih besar dari pelet pedang Master Chult Kinmu juga terperangah, sebenarnya ada pelet pedang yang sangat besar di dunia Dia mengira pelet pedangnya sudah besar, tetapi hanya melirik yang mereka lihat saja sudah cukup untuk mengetahui bahwa peletnya menjadi tidak berarti jika dibandingkan Mungkinkah ini harta dewa? Mereka terbang keluar dari sarang naga Kinmu memiliki naga banjir membentuk Divine Dragon Cover mereka sekali lagi sementara yang lain membawa sarang naga Dia bertindak lebih dan lebih hati-hati Divine Dragon Cover adalah seni surgawi dari Nine Dragons Divine Fire Cover Link Awalnya itu adalah seni surgawi untuk pelanggaran, tapi Kinmu menggunakannya untuk mengendalikan sembilan naga sebagai keterampilan pembentukan Dalam hatinya, keajaiban penggunaan terletak di hati dan jiwa Tidak pernah ada banyak aturan baginya Beberapa orang merasa pikirannya tidak dibatasi gaya sementara beberapa merasa bahwa dia akan tersesat dari jalan, tetapi dia tidak peduli Dalam bima sakti yang kacau, bintang-bintang datang saling menabrak dari waktu ke waktu Dan bahkan Divine Dragon Cover yang dibentuk oleh naga banjir yang kuat mengalami kerusakan Beberapa tulang patah, dan beberapa tendon patah Kinmu harus terus-menerus memperbaiki pil semangat dan obat-obatan ajaib untuk menyembuhkan naga yang terluka Sementara naga lain menggantikan yang terluka untuk mempertahankan Divine Dragon Cover Setelah perjalanan yang melelahkan, mereka akhirnya tiba di inti bima sakti dan mendekati kedua sumur surgawi Tempat itu relatif aman karena bintang-bintang berputar di sekitar sumur matahari dan sumur bulan Hanya ada beberapa di antaranya Si Yun Siang menghela nafas lega dan berkata dengan bingung Sekte Guru, tempat ini sangat berbahaya dan kami membutuhkan lebih dari selusin naga banjir untuk melindungi kami Kami bahkan harus bersembunyi di dalam sarang naga dari waktu ke waktu untuk menghindari bahaya Jadi bagaimana Sun Guardian datang ke sini? Kinmu mengangkat kepalanya dan melihat Sun Whale dan Moon Whale serta pilar cahaya besar yang tebal menembaki ke atas Ada dua lubang bundar besar di atasnya, seperti lubang sumur Karena mereka adalah Sun Herders, tentu saja mereka akan mengantarkan Sun Sip ke tempat ini Selain itu, kemampuan Sun Guardian sangat tinggi, dia adalah eksistensi yang seperti dewa surgawi Si Yun Siang melompat kaget, eksistensi seperti dewa surgawi Kinmu tidak menjelaskan, naga banjir terbang menuju pilar cahaya di atas Tiba-tiba, Kinmu melihat ke bawah, dan dia tidak bisa menahan rasa kaget Dia melihat ada bola-bola cahaya besar mengisi sumur matahari besar yang tampak seperti matahari besar Tentu saja, matahari itu tidak besar, jadi mereka mungkin harta yang ditempa oleh para dewa Namun, dengan begitu banyak dari mereka terjepit di dalam sumur, dia masih agak terpesona Karena matahari di kapal matahari padam, mengapa mereka tidak memancing ikan dari sini? Saat dia memikirkan itu, suara rantai berderak datang dari atas, dan rantai hitam yang sangat tebal datang dari lubang sumur Itu diturunkan terus-menerus, semakin dekat dan lebih dekat ke matahari di dalamnya Tuan muda, apakah para Sun Herders mencoba mengaitkan matahari? Hulinger bertanya dengan heran Kinmu juga kaget Ada beberapa kait besar yang tergantung di bawah rantai, jadi orang-orang di atas harus mencoba untuk menghubungkan dan membesarkan seorang putra dari sumur matahari Namun, ia segera melihat rantai besi hitam menjadi merah karena panas Bahkan sebelum mereka mencapai bagian tengah sumur, mereka sudah tampak akan mencair Besi cair perlahan mengalir ke bawah rantai, menetes ke air Tidak hanya itu, kaitnya juga sudah melunak karena panas, jadi sebelum rantai besi hitam itu bahkan bisa mendekati matahari, kait itu sudah pergi Dalam waktu singkat, rantai besi hitam juga patah karena panas Suara berderak datang dari atas, dan desahan terdengar dari sisi sumur Kita masih belum bisa menangkap satu Naga banjir terbang ke lubang sumur Semakin dekat mereka, semakin lebar pembukaannya Ketika naga banjir telah membawa Kinmu dan sisanya, Sunwell sudah menjadi lubang besar yang lebarnya 500 mil Melihat ke bawah, Kinmu tidak bisa melihat apapun kecuali sinar matahari yang menyilaukan yang menembak langsung dan bersinar di langit Sinar kemudian menyebar dan membentuk kubah besar yang menutupi tempat itu Sumur matahari tampak lebih seperti cermin besar yang tak tertandingi yang bisa menyinari sinar cahaya Eh, kita tidak menangkap matahari, tetapi malah mendapat naga banjir Suara gemuruh datang dari sisi sumur, penuh keheranan Kinmu dan yang lainnya memandang ke arah sumber dan melihat beberapa raksasa dari suku Sunhert berdiri di dekatnya Mereka tampak seperti pendeta dan menarik kerantai sambil menatap mereka dengan takjub Kinmu berjalan ke kepala naga banjir dalam dua hingga tiga langkah dan berkata sambil tersenyum Man of Charefree Village, Kinmu, aku di sini untuk bertemu dengan penjaga matahari Semoga para tetua tolong beritahu dia Pengunjung dari desa Riang Praktisi yang kuat dari suku Sunher tercengang dan dengan buru-buru melemparkan rantai mereka untuk menyapa dengan suara keras Pengunjung dari desa Charefree, harap tunggu sebentar bagi kami untuk memberitahu dia Ketika mereka selesai, mereka segera berbalik untuk pergi Mereka keliru, saya hanya mengatakan saya seorang pria dari desa Charefree, bukan berarti saya dari desa Charefree Kinmu menggaruk kepalanya dan membiarkan naga banjir mendarat di samping sumur Melihat betapa hormatnya para Sunherders, mereka harus memberitahu para petinggi suku itu untuk menyambut mereka Si Yun Siang mengetuk sarang naga dan berteriak ke dalam Putri Siu, kita berada di sumur Sun, cepat keluar Lingyuk Siu bangun dari kondisi meditasinya dan melompat, berubah menjadi jejak kinaga Dia berubah kembali ketika dia mendarat di tanah Si Yun Siang sangat iri Budidaya, montok dada putri, telah meningkat secara drastis dalam waktu singkat ini Dia bahkan lebih kuat dariku sekarang Lingyuk Siu melihat sekeliling, dan pikirannya bergetar hebat Dia terus memandangi kapal besar yang berhenti tidak jauh dari Sun Well Bahkan jika itu bukan pertama kalinya dia melihat Sun Siu, masih sulit baginya untuk menyembunyikan kejutan di hatinya Kapal Sun terlalu besar, dan rantainya menyeret matahari hitam saat merangkak di tanah Dek kapal itu adalah sebidang tanah tempat puluhan ribu orang bisa hidup dan bereproduksi Dia melihat sekeliling, dan hatinya bergetar sekali lagi Sumur matahari diselimuti oleh kubah yang membentuk ruang unik yang terpancar dengan energi yang membuat orang bergerak gelisah Ki yang murni Kinmu sementara itu sedang memeriksa tablet batu besar di samping sumur Hulinger maju ke depan dan mengeluarkan buku kecil, kuas, dan tinta, berencana menyalin tulisan-tulisan di tablet Sejak dia mulai belajar menulis dan membaca dari tuli, dia menjadi sangat serius, meniru setiap kata yang dia temui Namun, dia tidak mengenali kata-kata di tablet, jadi dia hanya bisa bertanya, Tuan Muda, apa yang ditulis di sini? Ini adalah prasasti dalam bahasa dewa, yang mencatat sejarah di bawah Sun Well Dia kemudian membacakan untuknya, Kaisar memerintahkan Ziking untuk memalsukan matahari dan bulan, tetapi dia nakal dan nakal Seratus tahun berlalu, dan tidak ada yang dilakukan Kaisar sangat marah dan memerintahkan dia untuk dihukum mati Ziking kemudian gemetar ketakutan Sumur-sumur itu ditempa dalam 50 tahun namun tidak ada cahaya dari matahari dan bulan di dalamnya Pada saat itu, dia mengeluarkan matanya dan menjatuhkannya ke dalam sumur Sejak saat itu, ada cahaya dari matahari dan bulan Kaisar kemudian memerintahkan perekam pengadilan untuk mendirikan sebuah tablet peringatan Dia mengangkat kepalanya untuk melihat matahari hitam yang melayang di atas Sun Sip dan berkata, matahari itu memiliki darah dewa Ziking, yang karenanya bisa meledak dengan cahaya, namun, saya tidak tahu mengapa itu keluar Matahari padam karena musuh yang kuat Kinmu melihat ke arah sumur suara dan melihat beberapa ratus Sun Herders berjalan mendekati mereka Tubuh mereka semua raksasa Yang memimpin adalah ketua lama suku kawanan Sun Ketika dia melihat Kinmu, dia sedikit terkejut dan mengungkapkan ekspresi kecewa Jadi itu teman kecil dari Border Dragon City, kupikir itu seseorang dari Charefree Village Teman kecil, untuk apa kamu di sini? Kinmu tersenyum dan berkata, untuk bertemu Sun Guardian Kepala tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Sun Guardian tidak punya waktu lama untuk hidup, jadi kami saat ini memilih pelindung matahari baru Karena teman kecil memiliki koneksi yang mendalam dengan desa Charefree, tinggal dan saksikan upacara Hati Kinmu bergetar, dan kekhawatiran muncul di wajahnya Bukankah Yang Jingjing masih memiliki banyak tahun untuk hidup? Kenapa? Dewa-dewa iblis dari wilayah asing menyerang Sun Well Sun Guardian secara pribadi memimpin semua orang untuk membela mereka, sehingga umurnya kurang lebih kelelahan Kepala tua itu menghela nafas Ikut aku, Sun Guardian harus tersenyum ketika dia meninggalkan dunia ini setelah bisa melihat seorang teman lama lagi Wajah para Sun Herders di sekitarnya redup ketika jubah putih mereka berkibar tertiup angin Ini memberi suasana sedih bagi kelompok mereka Kepala tua itu berhenti dan melihat sekeliling sebelum berteriak, mengapa terlihat sedih? Ketika dia menjadi penjaga matahari, ditakdirkan bahwa dia harus bergabung dengan Sun Sip dan menjadi kapal itu, berdiri berdampingan dengan para leluhur Ini adalah suatu kehormatan, mengapa kalian semua merasa sedih? Langit menjadi gelap, para dewa iblis dari wilayah asing akan mencoba untuk menyerang lagi, jadi angkatlah semangatmu Kinmu mengangkat kepalanya untuk menatapnya, dan melihat rambut putihnya bergetar Yang Jingjing adalah cucunya, alasan dia bertanya mengapa mereka semua dalam kesedihan adalah karena dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya sendiri Bab 392, menghidupkan kembali matahari Di kapal Sun, Kidari yang murni bahkan lebih padat Namun tempat itu tidak panas sama sekali, tetapi malah memiliki kehangatan musim semi Kapal Sun sangat besar, dan daratannya sangat luas Namun, bagi para Sun Herders, tempat peristirahatan itu tidak besar sama sekali Itu karena mereka semua raksasa lebih dari 30 meter Ketika Ling Yuksiu dan Si Yun Xiang menatap mereka, mereka tidak bisa menahan tanda seru mereka Bahkan anak-anak Sun Herders tingginya sekitar 10 meter Tubuh mereka ditutupi otot, setiap gerakan kecil memamerkannya Sun Guardian itu juga harus menjadi raksasa, pikir Ling Yuksiu pada dirinya sendiri sebelum menghela nafas Yang beternak sapi ada di sini untuk membantu menyalakan kembali matahari dan tidak main mata Raksasa tidak akan menyukai hal kecil seperti dia Selain itu, Yan Jingjing adalah dewa Bahkan jika dia adalah dewa wanita, dia masih harus berotot dan kuat Bahkan sedikit senyuman bisa mengungkapkan otot di wajahnya Meskipun standar kecantikan dari sapi yang digembalakan itu aneh, seharusnya tidak aneh sejauh itu Kin Mu melihat sekeliling Alasan mengapa Sun Herders dikenal karena mereka adalah orang-orang yang menggiring matahari Itu mirip dengan Moon Herders Nama mereka berasal dari fakta bahwa mereka menggembalakan bulan Karena mereka adalah penggembala, tentu saja tidak bisa hanya satu matahari atau bulan, tetapi banyak dari mereka Ada saat ketika Sun Herders mengendarai banyak matahari melintasi tanah dalam kegelapan Mereka akan bergerak dari timur ke barat untuk mengusir kegelapan Ketika waktu malam tiba, Moon Herders akan membawa bulan untuk melakukan perjalanan Great Ruins, berputar maju dan mundur Sun Sip tampak lebih bobrok daripada sebelumnya Waktu sebelumnya Kin Mu melihatnya, Dek masih terlihat cukup bagus Meskipun ada banyak jejak pertempuran, Sun Herders telah membersihkannya dengan cukup baik, jadi tempat itu mempertahankan kesuciannya Namun, sekarang ada pagar yang runtuh dan dinding yang bobrok Ada juga banyak orang terluka dari suku Sun Herders Ketika mereka melihat kepala memimpin Kin Mu dan yang lainnya, mereka segera menahan nafas Hanya ketika Kin Mu dan yang lainnya berjalan lebih jauh mereka mengeluarkan erangan lembut Mereka mengertakkan gigi untuk menurunkan suara mereka sebanyak mungkin Mereka berusaha menjaga martabat mereka Chief, kamu memiliki prajurit paling heroik di dunia ini Kin Mu berkata dengan hormat Tidak ada pengecut di antara para Sun Herders Kata kepala tua itu dengan suara beresonansi Kin Mu melihat gumpalan asap hitam melayang keluar dari luka Sun Herders Mereka adalah luka bakar yang ditinggalkan oleh Dewa Iblis Surgawi yang kuat Kimurni yang dari Sun Well membantu mereka untuk memperbaikinya Tidak lama kemudian, mereka melewati sebuah kuil yang rusak Di mana tombak setengah rusak ditusuk di tengah aula besar Gas hitam melonjak di sekitarnya, dan pekikan datang dari dalamnya Cult-cult, itu adalah senjata Dewa Iblis Si Yun Xiang berkata dengan suara rendah Kin Mu mengangguk, tetapi tidak mengatakan apa-apa Sebagai master kultus Iblis Surgawi, kepala sekte Jalan Setan nomor satu di Kerajaan Perdamaian Abadi Dia secara alami bukan orang asing di Jalan Setan Kin Mu mengejar pengetahuan sampai akhir dan menerapkan apa yang dia tahu Keajaiban penggunaan terletak di dalam hatinya Di depannya ada pembelajaran, penemuan, dan pencapaian Sementara di belakang adalah kebebasan dari alam, yang disebut Dao Itu sebabnya dia tidak peduli tentang membedakan antara Dewa dan Setan Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan yang luar biasa adalah contoh yang bagus Jika hati seseorang adalah sifat Iblis, mereka akan melihat teknik dari Jalan Setan Jika hati seseorang memiliki sifat Dewa, mereka akan menemukan teknik Jalur Dewa Jika hati seseorang tertuju pada Buddha, mereka akan melihat teknik Buddha Jelas dari luka-luka para Sun Herders dan senjata Dewa Iblis bahwa para praktisi kuat yang telah menyerang Sun Well memiliki pencapaian yang sangat tinggi di jalur Iblis Pengetahuan mereka jauh melebihi apa yang ia, yang dimiliki oleh guru pemuja Setan Surgawi Ketika Moon Guardian menghadapi serangan Iblis dari wilayah asing, dia memilih untuk melarikan diri dan meninggalkan sukunya Sun Guardian, di sisi lain, memilih untuk menemani sukunya dan mati melindungi mereka Kinmu teringat gadis yang jauh rapuh yang kakinya digerogoti oleh Sun Sip Dia kemudian berpikir, integritas moral Sun Guardian jauh lebih tinggi daripada Moon Guardian Ketika mereka melewati reruntuhan, mereka melihat lonceng emas besar Tingginya lebih dari 30 meter, dan suara dentuman akan berdering dari waktu ke waktu Di bagian bawah bel, asap hitam keluar, jadi harus ada sesuatu yang kuat ditekan di dalam Beberapa Sun Herders berdiri di dekatnya, mengeluarkan api yang benar dari matahari untuk menyucikan praktisi yang kuat di dalam bel Selain itu, ada juga beberapa Sun Herders yang menumpuk mayat monster berbentuk aneh bersama-sama Mereka mengeksekusi api yang sebenarnya untuk membakar mereka, yang menghasilkan bau mual Si Yun Xiang dan Ling Yuksiu mengerutkan kening Mereka tidak tahu dari ras mana musuh dan mengapa mereka harus menyerang Sun Well Sun Herders adalah pelindung Great Ruins, bahkan jika banyak orang tidak tahu bahwa matahari bahwa mereka telah diselamatkan dari banyak bahaya Ketika Imperial Preceptor menyerbu Great Ruins, dia juga dipaksa kembali oleh para Sun Herders Dewa dan setan dari ras lain datang untuk menyerang reruntuhan besar, mereka juga harus terlebih dahulu melewati Sun Herders Moon Herders semuanya mati sehingga hanya Sun Herders yang tersisa, jelaskinmu Wajah Ling Yuksiu menjadi sedikit merah Ketika Eternal Peace Imperial Preceptor menyerbu Great Ruins, dia berada di antara pasukannya, yang bertugas mengintai Itu juga selama waktu itu bahwa dia telah melakukan kontak dengan Kin Mu Jika Eternal Peace Imperial Preceptor benar-benar menyerbu Great Ruins, apa yang ditunggu Eternal Peace Imperial Preceptor mungkin akan menjadi pelajaran yang sangat menyakitkan Mereka datang ke pusat Sun Ship dan akhirnya bertemu Sun Guardian Yan Jingjing hanya tersisa dengan kepala dan tangan masih di luar Tubuhnya telah tenggelam ke dalam kapal Sun, meskipun keempat tangannya masih memegang pilar tebal, memberikan pamor dewa yang menakutkan Kepala tua datang ke sisinya dan berkata dengan suara rendah, Jingjing, bahwa pemudakin Mu dari Border Dragon City telah datang untuk melihatmu Bocah gembala itu datang menemui saya Yan Jingjing melepaskan cengkramannya pada pilar saat dia ingin membebaskan Sun Ship, tapi tubuhnya sudah menyatu dengan pilar itu sehingga dia tidak bisa bergerak Dia terengah-engah sambil berkata, aku tidak bisa keluar, aku tidak bisa melihatmu Kemarilah Kin Mu berjalan maju dan datang di depannya Wajah Yan Jingjing masih memiliki tampilan seperti anak kecil Dia mengangkat matanya ke arah Kin Mu dan tersenyum Kamu benar-benar datang Sungguh luar biasa bisa bertemu teman masa kecil lagi Kin Mu berdiri di depannya dan menatap matanya dengan detail Dia berkata dengan suara lembut, aku di sini, aku sudah tumbuh sedikit Mata gadis itu dipenuhi dengan nyala api yang seperti dua matahari kecil Mereka tidak bisa lagi melihat apa-apa, benar-benar dipenuhi oleh sinar matahari yang sebenarnya Struktur matanya hilang Dia melonggarkan cengkramannya pada pilar lagi dan tubuhnya menyusut dengan cepat Tetapi tanah kapal Sun menyusut juga, menjaganya tetap terperangkap tidak peduli apapun Sun Guardian seperti ini, dan Moon Guardian juga seperti itu Selama mereka mengambil tanggung jawab Sun Guardian dan Moon Guardian Mereka perlahan-lahan akan bergabung dengan Sun Ship dan Moon Ship Mempercayakan hidup mereka ke kapal Itu akan menyerap kekuatan hidup mereka sampai mereka menjadi satu Wajah Kin Mu memegang ekspresi yang rumit Dia telah menjadi penjaga bulan ketika dia mencari orang-orang di desa Namun, dia hanya menggunakan kapal untuk waktu yang singkat sehingga tidak banyak melelahkannya Yan Jing Jing, di sisi lain, sudah menyatu dengan Sun Ship Dia tidak lagi merindukan dunia Semakin banyak energi kapal Sun yang digunakan, semakin akan menyatu dengan wali Dan semakin banyak akan menghabiskan hidup mereka Daging dan darah Yan Jing Jing telah sepenuhnya menyatu dengan Sun Ship Bahkan jika Kin Mu menyalakan kembali matahari, dia tidak yakin apakah dia masih bisa menyelamatkannya Ketika gadis itu tidak memegang pilar, dia tampak lemah, sangat menyedihkan Lehernya sangat tipis sehingga dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya sendiri, sehingga lehernya akan patah kapan saja Dia mengatakan Kin Mu adalah teman masa kecilnya, tetapi dia hanya bertemu sekali Namun itu masih benar, karena dia tidak punya teman bermain Dia adalah pelindung matahari, dan para anggota suku hanya menghormati dia Pemuda di suku itu semua menghormati dia dan tidak mau bermain dengannya Sejak dia masih muda, dia telah memikul beban berat melindungi sukunya dan melindungi reruntuhan besar Dekat Border Dragon City, Kin Mu, seorang pemuda dari ras asing, datang ke kapalnya dan mengobrol dengannya Hanya karena itu, dia memperlakukannya sebagai teman bermain dan teman dekatnya Sampai batas tertentu, Kin Mu mirip dengannya Ketika dia muda, dia juga tidak punya teman bermain Dia harus belajar segala macam hal dari para tetua di desa dan berlatih dengan rajin Tidak ada seorang pun di usia yang sama untuk bermain dengannya Namun, Kin Mu memiliki sembilan penatua yang memperlakukannya dengan sangat hati-hati Sementara Yan Jingjing memiliki penatua yang menghormati dia Si Yun Siang, Hu Ling Er, dan Ling Yuksiu datang ke sisi Yan Jingjing dengan hati mereka dipenuhi duka Gadis di hadapan mereka kira-kira seusia dengan mereka Namun beban yang dia tanggung jauh lebih berat daripada beban mereka Si Yun Saing tidak bisa menahan diri untuk bertanya Matahari padam, tetapi masih banyak matahari di matahari Mengapa kalian tidak mengubah matahari? Rantai ini yang menghubungkan matahari hitam Mengapa kamu tidak bisa menggunakannya? Untuk menangkap matahari baru Rantai ini dibuat oleh ras dewa pekerja surgawi Yang sudah punah, kata kepala tua itu Rantai yang kita, para Sun Herders Tempat dengan api sungguhan tidak dapat menahan api sungguhan dari matahari Jadi kita tidak bisa memancing matahari baru keluar Kita sudah mencoba berkali-kali Hati Kinmu sedikit bergerak dan dia ingat kata-kata pemeliharaan naga untuk bisu Masih ada pekerja surgawi di dunia ini yang bisa memalsukan rantai seperti itu Kepala tua itu memandangnya dan menggelengkan kepalanya Pekerja surgawi yang tersisa semuanya ada di desa Carefri sekarang Jika Anda pernah kembali ke desa Carefri, Anda mungkin dapat membawa pekerja surgawi Untuk menyelamatkan suku kawanan Sun kita Tetapi Anda belum menemukannya, kan? Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata Aku memang tidak menemukan Carefri Village Tapi aku datang untuk membantu kalian menyalakan kembali matahari Dan bahkan jika aku tidak dapat menyalakannya kembali Aku masih memiliki kemampuan lain Aku telah belajar menempa dari pekerja surgawi sebelumnya Jadi aku mungkin bisa memalsukan rantai baru untuk kalian untuk membawa matahari baru Dia tersenyum cerah dan berkata kepada gadis kecil yang lemah Aku datang untuk memenuhi janjiku Aku berjanji Anda, dan saya tidak kembali pada kata-kata saya Dia berdiri dan mengangkat kepalanya untuk melihat matahari hitam di langit Dia bertanya dengan ekspresi tenang Anda pernah mengatakan kepada saya bahwa jika saya menyalakan matahari ini Anda akan dapat membebaskan diri Jika saya menyalakan matahari ini sekarang Apakah Anda masih bisa melepaskan diri dari Sun Sip? Aku tidak tahu Nyala api di mata Yan Jing Jing tiba-tiba berkobar Bahkan lebih kuat seolah-olah harapan telah diperbarui di hatinya Kepala tua Sun Herders memiliki ekspresi redup ketika dia berkata Teman kecil Kin, meskipun Anda adalah pengunjung dari desa Carefri Anda belum pergi ke sana, dan Anda tidak memiliki kemampuan untuk menyalakan kembali matahari Tetapi bahkan jika Anda melakukannya, Sun Guardian tidak akan bisa hidup lama Umurnya sebagian besar telah habis Kematian seperti lampu padam, minyak hidupnya hampir habis Dia membangkitkan semangatnya dan berkata, jangan sia-siakan usahamu Kami saat ini memilih pelindung matahari berikutnya dan sebagai pengunjung dari Carefri Village Datang dan saksikan kelahiran pelindung matahari baru Malam ini, setan akan datang lagi dan menyerang, jadi kita harus memilih orang berjemur berikutnya untuk bersiap menghadapi kecelakaan Kin Mu menggelengkan kepalanya Tidak masalah apakah aku bisa menyalakan matahari atau tidak, aku harus mencoba Kepala tua itu menggelengkan kepalanya dan membawa para anggota suku pergi saat mereka bersiap untuk memilih penjaga matahari berikutnya Kin Mu mengeluarkan Sun Jadei dan meletakkannya di tanah Mengangkat kepalanya untuk melihat matahari hitam, dia merenungkannya sejenak sebelum mengangkat mata batu giok ke atas, di dekat matahari hitam di rantai Tunggu di sini untukku, aku akan kembali setelah menyalakan kembali matahari Ling Yuksiu segera berteriak keras, ketika matahari menyala kembali, itu akan membakar kamu sampai mati Tidak akan, suara seruling bisa didengar, dan naga banjir api melonjak ke langit untuk mengikuti di belakang Kin Mu Dia kemudian berteriak balik dari jauh, dengan naga-naga banjir ini, aku bisa melarikan diri hidup-hidup Sun Guardian, apakah mataharimu benar-benar matahari atau matahari palsu? Ling Yuksiu bertanya dengan tergesa-gesa Ini adalah artefak dewa Dikatakan bahwa matahari ini adalah harta yang ditempa oleh dewa langit Ziking, kata Yan Jingjing Ini buruk Kulit kepala Ling Yuksiu merangkak Orang yang menggembalakan sapi belum meminta perincian sebelum melarikan diri untuk menyelesaikan tugasnya Ketika harta dewa surga dibakar, kekuatan dewa surga akan menyebar dan mungkin mengubah orang yang menggembalakan sapi dan naga banjirnya menjadi abu Bukankah itu berarti aku bisa berhasil sebagai master sesat? Mata si Yunxiang langsung menyala Ling Yuksiu menatapnya dengan dingin, dan si Yunxiang buru-buru tertawa Aku hanya bercanda, aku tidak ingin menjadi janda muda Aku berpikir, karena mereka adalah sunherders, mereka harus mampu menahan api surgawi matahari Mungkin kita bisa meminta kepala tua itu untuk melindungi master sekte Bab 393, Yang Mulia Naga berlemak, Hu Linger memanggil Naga Kilin memahami beratnya situasi Dia mengguncang tubuhnya dan berubah menjadi bentuk aslinya Ling Yuksiu dan Si Yunxiang melompat ke punggungnya Sementara Yan Jingjing berkata, mereka berada di kuil matahari suku sunherd kita Kepala ke arah itu dan itu akan menjadi kuil tertinggi Naga Kilin segera mengerahkan kekuatannya untuk berlari menuju tempat di mana mereka memilih pelindung matahari berikutnya Ketika mereka datang ke kuil matahari, mereka melihat simbol seekor burung gagak berkaki tiga dalam gambar matahari di pintu Dua raksasa, bersandar pada kapak perang mereka, berdiri menjaga mereka Mereka adalah penggembala matahari dewasa, dan tubuh mereka sangat tinggi dan kokoh Kapak perang mereka disilangkan di depan pintu untuk mencegah orang masuk Berhenti, orang luar, kedua penggembala matahari itu tampak serius saat mereka berteriak dengan suara yang membosankan Kuil adalah tempat suci, orang luar tidak bisa menerobos masuk Hulinger melompat turun dan berkata, ini pelindung matahari anda yang telah meminta kami untuk datang Cepat beritahu kepala anda bahwa sesuatu yang besar akan terjadi Tunggu sebentar Salah satu penggembala matahari segera pergi ke kuil Setelah beberapa saat, dia berjalan keluar dan berkata dengan hormat Ketua telah mengundang kalian semua di dalam untuk menyaksikan upacara itu Mereka memasuki kuil dan langsung merasakan menit Raksasa Sunher Tribe berkumpul di sana, berdiri tegak Ketika para gadis berjalan di antara mereka, mereka hanya sampai pergelangan kaki mereka Raksasa-raksasa itu mengelilingi platform bundar tempat seleksi berlangsung Suara keheranan datang dari waktu ke waktu Hulinger melompat ketika dia ingin melihat situasi Tetapi bagaimana dia bisa melakukannya ketika pagar terlalu tinggi Tubuhnya terlalu pendek sehingga bahkan jika dia melompat 15 meter ke udara Dia masih tidak akan bisa melihat apa yang terjadi Hulinger mengayunkan ekornya dengan tergesa-gesa Dan tubuhnya mulai melayang Dia akhirnya bisa melihat platform Ada banyak pria dan wanita muda yang dipisahkan dalam dua kelompok Di tengah platform ada tiga patung dewa Dan masing-masing dari mereka adalah mutan dengan tiga kaki dan sayap yang tersebar terbuka Tubuh mereka bengkok, membawa tungku raksasa Itu berbeda dari biasanya, karena itu bundar dan sisi-sisinya memiliki bukaan Tidak ada yang seperti batu obat di tungku Seorang pemuda yang kuat dari suku Sunherder memotong pergelangan tangannya Dan membiarkan darahnya mengalir ke tungku bundar besar Dia kemudian mengeksekusi api yang sebenarnya dan menyalakan kembali tungku Sebuah bola api segera muncul, apinya semakin besar Seketika, sinar yang menyala keluar dari celah di tungku, menjadi semakin menyelaukan Denyut ngeri datang dari tungku bersama dengan raungan binatang buas aneh Yang akan mencengkeram hati atau siapapun yang mendengarnya Matahari penggembala di sekitarnya mengungkapkan ekspresi senang Tetapi pada saat itu, sinar tiba-tiba redup dan api di tungku meredah Berikutnya Seorang gadis berotot yang luar biasa naik dan mengiris pergelangan tangannya Dia juga gagal, tetapi dia bernasib sedikit lebih baik daripada pemuda sebelum dia Sebuah penampakan naga api benar-benar terbentuk dalam api tungku Hanya saja itu berlangsung sebentar sebelum menghilang Hulinger melihat ke sisi lain peron dan melihat kepala tua dan beberapa sesepuh berambut putih dari suku Sunher Mereka mengamati tes di bawah ini Hati hulinger sedikit bergerak, dan dia terbang ke mereka Dia mendengar seorang penatua berkata, tubuh yang murni terlalu sulit ditemukan Jingjing bertahan selama 10 tahun, tetapi jika kita tidak menemukan tubuh murni lain Malam ini mungkin malam ketika Sunwell akan diserang Khawatir memasuki ekspresi semua penatua Bagi siapapun kecuali tubuh yang murni, sulit untuk menahan energi Sunsip yang menakutkan dan tak terbatas Jika seseorang mencoba menguasainya dengan paksa, mereka akan segera dibakar Hanya ada terlalu sedikit tubuh yang murni Kepala tua itu menghela nafas dan berkata, jika kita tidak dapat menemukannya Aku akan mengendalikan kapal Sun dan melawan dewa-dewa iblis itu dengan hidupku Konstitusinya bukan tubuh yang murni, tetapi kultivasinya padat Sehingga ia bisa bertahan selama beberapa waktu Di bawah, di peron, pria dan wanita muda mencoba menyalakan tungku matahari Tetapi semuanya gagal Hal ini menyebabkan wajah para tetua menjadi semakin husyuk Ling Yuxiu dan yang lainnya datang ke tempat kepala tua itu, dan dia mengangkat tangannya Sebuah lempengan hijau di bawah kaki mereka bangkit dan mengangkat mereka untuk mengamati upacara Ketua, Kaisar Manusia Kin saat ini membantu kalian menyalakan kembali matahari Jika dia berhasil, dia akan berubah menjadi abu Ling Yuxiu berkata dengan tergesa-gesa Semoga ketua silakan maju dan membantu Kaisar Manusia Dia sangat pintar Dia tahu identitasnya yang lain tidak akan mendorong kepala suku Sunherd untuk membantunya Jadi dia hanya mengambil identitas Kaisar Manusia Kepala tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, mustahil baginya untuk menyalakan kembali matahari Sudah lama meredah dan hanya penampilan Dewa Api Murni yang bisa menyalakannya kembali Jangan khawatir, teman kecil Kin tidak hanya menang, tidak dapat menyalakan kembali matahari Dia bahkan tidak akan mendekatinya, terlalu panas di sana Meskipun itu adalah matahari yang padam, kekuatannya masih bukan masalah kecil Lihat Dia mengangkat tangannya yang sepanjang jembatan terbang Dia kemudian menunjuk ke bawah mereka dan berkata, ketika kita, para penggembala matahari, memilih pelindung matahari kita Kita mencari seseorang dengan kelahiran murni yang alami sehingga darah mereka akan membantu api yang sebenarnya untuk menyalakan tungku matahari Itu hanya harta biasa, tapi menyalakannya sudah sangat sulit, bahkan lebih mustahil untuk menyalakan kembali matahari Kaisar manusia kin memiliki mata dewa, dia mungkin hanya bisa, kata Ling Yuksiu dengan marah Kepala tua memotongnya dan berkata, kami, para penggembala matahari, juga telah menemukan banyak mata dewa dan darah dewa selama bertahun-tahun untuk menyalakan kembali matahari Tetapi tidak satupun dari mereka yang bekerja Tidak perlu bagi Anda untuk mengatakan lagi, amati upacara Ling Yuksiu sangat marah Kami datang untuk membantumu menyalakan kembali matahari, bergegas dengan ketulusan penuh, namun kamu tidak mau Jadi bukankah kamu para penggembala matahari sangat mengecewakan kami dengan tindakanmu? Tatapan kepala tua mendarat padanya dan dia berkata dengan serius, bukannya kita, para penggembala matahari, tidak masuk akal Hanya saja kita perlu memilih penjaga matahari berikutnya Setelah matahari terbenam, kegelapan akan menyerang dan saat itulah jiwa Sun Guardian akan kembali ke Sun Sip Dia tidak bisa lagi bertahan Tanpa Sun Guardian, Sun Her Tribe kita pasti tidak akan bisa bertahan melawan invasi iblis-iblis jahat itu Para penggembala bulan sudah musnah, dan jika para penggembala matahari musnah juga, para dewa iblis akan datang untuk mengendalikan reruntuhan besar Apakah kamu pikir dunia di luar reruntuhan besar akan dapat bertahan melawan mereka? Sekarang, memilih pelindung matahari berikutnya sangat penting Ling Yuksiu tertegun Si Yun Siang mencibir dan berkata, bahkan jika Anda memilih pelindung matahari berikutnya, jadi apa? Bukankah mereka masih akan mati di Sun Sip, menyatu dengannya? Merupakan kehormatan untuk mati melindungi suku dan reruntuhan besar, kata kepala tua itu dengan sungguh-sungguh Teman-teman kecil, jangan khawatir, teman kecil Kin akan baik-baik saja Dia tidak akan bisa mendekati matahari hitam itu dan dia akan mundur ketika dia tahu seperti apa sebenarnya itu, kata sesepuh lain di dekatnya Semua tetua lainnya mengangguk, tetapi pada saat itu, gelombang panas yang sangat besar tiba-tiba berdenyut menembus gedung Ekspresi kepala tua dan beberapa tetua berubah seketika Mereka bangun dengan keheranan yang terlihat jelas di mata mereka Denyut nadi ini, matahari yang padam, ini buruk, teman kecil Kin Ledakan Kepala tua dan tua-tua bergegas ke langit, membuka lubang di atap kuil Sun yang agung Hulinger segera berteriak, dan naga Kilin membawa mereka mengejar para raksasa Setelah keluar, mereka melihat ke langit Sinar matahari menyilaukan Matahari hitam telah lenyap tanpa bekas, digantikan oleh matahari yang menyala dengan sinar putih kuning dan panas yang memancar Tuan muda akan baik-baik saja, kan? Hulinger segera membuat naga Kilin terbang ke arah matahari Ling Yuksiu juga cemas saat dia bergegas naga Kilin lagi dan lagi Hanya hati si Yun Xiang yang berkembang dengan gembira Aku akan menjadi janda yang menawan Mereka terbang ke udara, tetapi naga Kilin tiba-tiba mengubah arahnya Dia terbang menuju pilar di bawah, memukau para gadis Mereka kemudian melihat ke sana dan melihat dua sosok serta sekelompok naga banjir Naga Kilin mendarat, dan ketiga gadis itu langsung melompat turun Mereka melihat Kinmu meletakkan seorang gadis lemah dan kurus dari sun sip di lantai Ling Yuksiu buru-buru maju Orang yang menggembalakan sapi, kamu Ses Kinmu meletakkan jari di bibirnya dan berkata dengan suara rendah, dia pingsan Aku cukup terampil dalam merawat anak perempuan, reputasiku sebagai tabib berasal dari Flower Alley Ling Yuksiu mencubitnya dengan kejam di bawah ketiak dan mengerutu Aku khawatir sampai mati Aku berkata bahwa tidak akan ada bahaya Bangun, Kinmu berkata sambil tersenyum Lapisan formasi berputar di matanya saat dia membuka mata Cina Bar Surga Dia kemudian mengeksekusi rahasia kontrol naga dan naga banjir terbang Itu bersandar di bahunya sementara tubuhnya melingkar di pinggangnya Dengan kinaga pinjaman, budidaya Kinmu naik secara drastis, dan lebih banyak lapisan formasi melonjak di matanya Dia membuka semua sembilan lapisan mata surga untuk memeriksa tubuh yang jing-jing Setelah beberapa saat, dia menyebarkan rahasia kontrol naga, dan lapisan surga di matanya memudar Namun, naga banjir tidak meninggalkan bahunya dan terus berbaring dengan nyaman Maha! Naga banjir membuka mulutnya untuk menguap, menjadi mengantuk Hulinger segera berlari dan meraih ke sudut kemeja Kinmu untuk memanjat Turun, turun, tidurlah di tempat lain, ini tempatku Naga banjir itu hanya bisa berebut Hulinger duduk di bahu Kinmu dan mengayunkan kakinya dari sisi ke sisi Ekor salju putihnya bergoyang-goyang di sekitar dengan bangga Kinmu bergumam sendiri sesaat sebelum berkata Linger, aku akan membaca resep dan kamu akan mengambil herbal Hulinger memberikan suara pengakuan dan berubah kembali menjadi rubah kecil yang melompat ke karung tautinya Kinmu membaca nama-nama semua ramuan yang dia butuhkan, dan angin puyuh di karung tauti membawanya keluar Ling Yuksiu melihat kemistri mereka dan merasa sedikit iri dengan rubah kecil itu Dia melirik dan tersenyum pada Si Yunsiang Tidak ada lagi kesempatan untuk menjadi janda yang menawan Si Yunsiang terkikik dan berkata, Chultmaster suka bermain dengan hidupnya Jadi dia akan bermain sendiri sampai mati cepat atau lambat Sangat mungkin bahwa saya akan menjadi janda yang menawan Kinmu menyempurnakan beberapa tungku pil semangat dan memberi mereka ke Yan Jingjing yang pingsan Dia memisahkan sisa pil ketika kepala tua membawa para tetua kembali dari matahari Dari jauh, suara keras mereka bisa didengar Kami tidak menemukan little friend Kin, dia kemungkinan besar telah berubah menjadi Sebelum penatua bisa menyelesaikan kalimatnya, dia melihat Kinmu Kelompok itu tidak bisa menyembunyikan keheranannya Kinmu sementara itu selesai memisahkan obat-obatan Ling er, beri dia makan sebagian setiap hari dan malam Kepala, misi selesai Kepala tua itu menekan jantungnya yang berdenyut-denyut dan bertanya Bagaimana little friend Kin menyalakan matahari Bagaimana kamu bisa kembali hidup-hidup Kinmu tersenyum dan berkata, ini sangat sederhana Saya menggunakan rahasia pengendalian naga untuk membuat naga banjir api Meminjamkan kekuatan sihir mereka kepada saya Saya kemudian menyesuaikan kekuatan mata giok matahari secara maksimal Dan melemparkannya ke matahari hitam, yang kemudian menyalakannya Dia memberikan deskripsi sederhana, tapi kepala tua itu tahu seberapa besar pengorbanan Kinmu Harta karun yang bisa menyalakan matahari hitam bukanlah hal yang kecil Namun dia tidak ragu untuk berpisah dengannya Dia tidak bisa menahan perasaan bersalah di hatinya Kinmu begitu mementingkan diri sendiri namun dia tidak mau tampil dan membantunya sebelumnya Membandingkan kedua tindakan itu, dia malu menunjukkan wajahnya Saudari Jing perlu istirahat selama beberapa hari Tubuhnya terlalu lelah, dan pil rohku hanya akan membantu mengisi beberapa kivitalnya Kinmu memiliki ekspresi serius saat dia menambahkan, masa hidupnya habis, dan sulit untuk mengambilnya Aku hanya bisa membantu merawatnya kembali dan menghentikan umurnya dari memburuk Kepala tua itu menghela nafas lega dan berkata, ini sudah kebaikan yang besar untuk menyelamatkan hidupnya Terlebih lagi, teman kecil Kin bahkan membantu suku kawanan Sun kita dengan menyalakan matahari kita Kebaikan seperti itu aku tidak akan lupa sampai kematian Teman kecil Kin, sekarang Jinger tidak sadarkan diri Kita masih membutuhkan pelindung matahari untuk bertahan melawan invasi dewa-dewa iblis malam ini Semoga teman kecil datang dan mengamati ceremo, Anda tidak boleh Telapak tangan Kinmu bersentuhan dengan pilar dan ekspresi kepala tua berubah Dia segera pergi untuk menghentikannya, tetapi dia selangkah terlambat Telapak tangan Kinmu sudah menyentuh permukaan pilar Seketika, energi tak terbatas meledak dan membanjiri Kinmu Dalam sekejap, dia meraung dengan keras dan api yang sesungguhnya berkobar di sekelilingnya Tubuh jasmaninya menjadi lebih besar dan lebih besar Dan lengannya yang lain memegang pilar lainnya tanpa punya pilihan dalam masalah ini Otot-ototnya mengembang, dan dua lengan lagi keluar dari bawah ketiaknya Untuk meraih dua pilar yang tersisa Dalam sepersekian detik, ia berubah menjadi dewa yang bermandikan api yang benar dari matahari Gengsi dewa melonjak dari gelombang ke gelombang dan memukul sekeliling Membuat orang-orang merasa seperti mereka berdiri dalam gelombang yang sengit Kepala lama melindungi Hulinger, Lingyuxiu, dan yang lainnya Dengan tatapan bingung, dia mengangkat kepalanya untuk melihat raksasa 300 meter itu Tiba-tiba, dia menyadari dan berlutut dengan satu kaki Dia menunduk dan menyapa, Yang Mulia Di belakangnya, para tetua juga berlutut dengan satu kaki dan menundukkan kepala Yang Mulia Lingyuxiu, Si Yunxiang, dan sisanya bingung Mereka melihat raksasa Sunher Tribe berjalan mendekat, datang ke pilar dalam diam Mereka semua berlutut dengan satu kaki Yang Mulia Si Yunxiang pindah ke telinga Lingyuxiu dan berbisik Putri Siu, orang yang menggembalakan sapi tampaknya memiliki latar belakang yang bahkan lebih kuat daripada Anda Bab 394, Kandang Langit dan Bumi Lingyuxiu dan yang lainnya tercengang Mereka melihat semakin banyak penggembala matahari berjalan dan berlutut dengan satu kaki Sementara salam yang Mulia terdengar terus-menerus Pada saat itu, hampir semua penggembala matahari telah datang dan memandangi mereka Hampir 100 ribu dari mereka berlutut dengan satu kepala dengan kepala menunduk Tidak ada kaisar di antara para penggembala matahari Dan Kinmu bahkan bukan seorang penggembala matahari jadi di tempat mana dia menjadi orang kerajaan Mungkinkah Kinmu menjadi yang tertinggi dari reruntuhan besar? Atau apakah dia yang tertinggi dari desa yang bebas? Apakah orang yang menggiring sapi menjadi putra mahkota dari reruntuhan besar? Lingyuxiu sedikit bingung Cowert Boy masih memiliki latar belakang seperti itu Bagaimana dia bisa mengarahkan kapal Sun ini dan mengendalikan kekuatannya? Hulinger, di sisi lain, sedikit kecewa Bukankah Tuan Muda rubah jantan menjadi cerdas? Kinmu melonggarkan cengkramannya dan sosoknya secara bertahap kembali normal Kedua lengan yang muncul juga menghilang Dia kemudian segera membantu kepala tua itu berdiri dan berkata Ketua, cepat minta semua suku berdiri Terima kasih, Yang Mulia Kepala tua itu bangkit dan berkata dengan sungguh-sungguh Saya tidak tahu tentang identitas yang mulia sebelumnya Jadi tolong maafkan saya jika saya telah menyinggung Anda dengan cara apapun Dia berbalik dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi Sambil berteriak kepada para penggembala matahari di bawah Orang-orang dari suku Sun Herder yang telah melindungi Sun Well Kebesaran desa Carefree ada di sini Desa Carefree belum melupakan kita Penantian panjang, 20 ribu tahun yang melelahkan Kita berhasil Sun Well tidak akan jatuh Para penggembala matahari tidak akan musnah Kegembiraan menyebar di wajah para penggembala matahari yang tampak di bumi Mereka bersorak dan tertawa keras Tekanan yang dibawa oleh hari-hari perjuangan dan kekejaman perang semua lenyap tanpa jejak Invasi para dewa iblis telah menyelimuti para penggembala matahari di dekat sumur matahari Dengan awan gelap pemusnahan yang mendesak Semua anggota suku berjuang dengan hidup mereka untuk masa depan suku mereka Namun, mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghindari musibah ini Tekanan pada mereka semakin bertambah dan semakin berat Dan atmosfer di suku itu juga menjadi semakin mencekik Namun, dengan kedatangan Kinmu, harapan mereka yang hilang sekali lagi dihidupkan kembali Itu adalah pesta dengan raksasa yang berlari dan bersorak Beberapa dari mereka menangis karena bahagia sementara yang lain menari dan bernyanyi Beberapa dari mereka pergi untuk memberitahu tentara yang terluka, sekarat para penatua Sementara yang lain pergi untuk menawarkan dupa kepada leluhur mereka dan berterima kasih kepada mereka atas berkah Apakah Chief salah? Kinmu memandang orang-orang yang berpesta di bawah dengan bingung Dia berkata kepada kepala tua, aku bukan yang mulia Kepala tua itu menggelengkan kepalanya Jika kamu bukan penggembala matahari Maka hanya ada satu cara bagimu untuk bisa mengendalikan kapal Sun Dan itu dengan menjadi seorang bangsawan Kembali ketika Ziking menciptakan kapal Sun di bawah perintah Kaisar Selain dari penjaga matahari dengan tubuh murni yang Kelompok orang lain yang dia izinkan mengendalikannya adalah bangsawan Yang mulia bukan Sun Herder Jadi kau tentu saja harus menjadi bangsawan dari Charefri Village Kinmu menggelengkan kepalanya Aku tubuh tuan, dan tubuh tuan juga adalah tubuh yang murni Tubuh tuan, tubuh tuan apa? Kepala itu linglung Pesta di bawah ini semakin mendayung dan mendayung Sampai sangat ramai Dia bertanya, yang mulia Apakah Overlord Body nama untuk garis keturunan kerajaan? Kinmu tidak bisa menahan curiga Apakah Overlord Body benar-benar nama untuk royalty? Namun sepertinya ada sesuatu yang salah dalam pertanyaan itu Jika Overlord Body adalah nama untuk royalty Bisakah Su Seng Hua menjadi royalty juga? Jika dia bangsawan, apa yang disebut tubuh tuan yang benar dan semu yang kepala desa sebutkan? Mungkinkah ada garis keturunan kerajaan semu juga? Jika Overlord Body bukan milik bangsawan, bukankah itu tubuh murni yang Jika itu adalah tubuh yang murni, mengapa Kinmu bisa mengendalikan kapal bulan? Keraguan tumbuh dalam hatinya Dia ingin mencari kepala desa untuk meminta klarifikasi Dia selalu tahu dirinya adalah Overlord Body Memiliki keyakinan yang tak terkalahkan di dalamnya Sehubungan dengan itu, dia sangat percaya kata-kata kepala desa Namun, kata-kata kepala penggembala matahari membuatnya curiga Setelah pesta, kepala memerintahkan agar terus memilih penjaga matahari berikutnya Dan para penggembala matahari menjadi bingung Namun, mereka masih kembali ke Kuil Sun Kinmu juga membawa Ling Yuxiu dan sisanya Sebagai bangsawan, mereka ditunggu sebagai tamu kehormatan Kinmu melihat ke bawah dan melihat banyak penggembala matahari maju Untuk menerangi tungku matahari Namun, itu akan meredah tepat setelah dinyalakan oleh sebagian besar dari mereka Dan tidak satu pun dari mereka yang bisa bertahan lama Yang lebih aneh adalah ketika mereka menyalakan tungku matahari Akan ada penampakan luar biasa yang muncul di dalamnya Ada gambar trahewan yang tidak biasa Seperti naga api, naga api, naga banjir api, dan api kilin Yang mengeluarkan suara indah Ling Yuxiu dan yang lainnya merasa sangat aneh Si Yun Xiang berkata dengan suara rendah Pemandangan ditunggu seperti tubuh roh namun mereka tidak terlihat sama Semua orang mengangguk Ada empat tubuh roh besar yang vermilion bird, kura-kura hitam, naga hijau, dan macan putih Empat badan roh agung adalah istilah kolektif Sementara masing-masing nama adalah kategori utama Seseorang mungkin tidak memiliki bentuk vermilion bird, kura-kura hitam, naga hijau, atau macan putih Tetapi mereka mungkin salah satu dari banyak badan roh serigala naga di Wolf Store Country Dan itu berasal dari Green Dragon Spirit Body Namun, dari penampakan yang muncul di tungku matahari Tubuh roh penggembala matahari memiliki naga api dan api phoenix Mereka semua tampak seperti cabang-cabang badan roh burung vermilion Namun, vermilion bird spirit body sepertinya bukan tubuh yang disebut murni yang Sebaliknya, itu adalah tubuh roh atribut api Tetapi tubuh roh para penggembala matahari tidak bisa dengan mudah diklasifikasikan sebagai tubuh vermilion bird spirit Ketua, bisakah dunia tidak hanya memiliki empat tubuh roh agung? Kinmu bertanya dengan curiga Empat tubuh roh besar? Maksudmu naga hijau, harimau putih, vermilion bird, dan jenis tubuh roh kura-kura hitam? Kepala tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata Tubuh yang murni tidak termasuk di antara empat tubuh roh besar ini Seperti yang diharapkan Hati semua orang bergetar hebat Memang tidak hanya ada empat tubuh roh besar, masih ada yang lain Empat tubuh roh besar harusnya istilah dari orang-orang di luar reruntuhan besar, kan? Tanya kepala tua itu Tidak hanya ada empat tubuh roh besar di dunia ini Masih ada tubuh yang murni, tubuh murniin, dan bahkan tubuh roh yang lebih kuat Perkataan empat tubuh roh besar datang selama periode fase terakhir Ada beberapa legenda di sukuku bahwa ada banyak tubuh roh di masa lalu Sebanyak beberapa ratus jenis Namun, setelah musibah besar, kebanyakan dari mereka lenyap Pembatasan ditempatkan pada orang-orang di luar reruntuhan besar itulah sebabnya hanya ada empat tubuh roh besar yang tersisa Ling Yuksiu dan Si Yunsi yang saling memandang, tatapan mereka kosong dan penuh ketakutan Itu benar-benar berbeda dari apa yang mereka dengar Orang-orang yang ditinggalkan di reruntuhan besar seharusnya adalah orang-orang yang disegel dan dikutuk, tidak pernah diizinkan meninggalkan reruntuhan besar Jika mereka melangkah keluar, mereka harus dibunuh tanpa ampun Bagaimana jadinya kalau orang-orang di luar reruntuhan besar adalah yang disegel Hanya ada empat tubuh roh besar di luar, kata kepala tua itu Namun mungkin ada banyak jenis tubuh roh lainnya di dalam reruntuhan besar, jadi yang disegel adalah orang-orang di luar Mereka hidup di dalam sangkar namun mereka tidak tahu tentang hal itu sendiri Hidup di bawah langit berbintang palsu, yang diolah oleh para dewa Mereka hanya sekelompok serangga yang menyedihkan Ling Yuxiu dan Si Yun Xiang mendengus Ketika orang-orang dari Eternal Peace Empire melihat orang-orang yang ditinggalkan dari Great Ruins Mereka menemukan mereka sama menyedihkannya dengan serangga Namun mereka tidak akan pernah menyangka bahwa mereka adalah serangga yang menyedihkan dan menyedihkan di mata orang-orang di luar Reruntuhan besar gratis, langitnya benar Kata-kata kepala tua itu membuat hati mereka berantakan Namun, ketika Kin Mu mengaitkannya dengan perhitungan yang telah dilakukan aliansi surga Menemukan bahwa matahari, bulan, dan bintang-bintang palsu, dia merasa kata-kata kepala tua itu cukup logis Apa yang disegel bukanlah reruntuhan besar, tetapi dunia luar Ketua, dunia ini seharusnya memiliki tubuh tuan juga, kan? Dia bertanya dengan percaya diri Kepala tua itu menggelengkan kepalanya Yang mulia, saya belum pernah mendengar tentang overload body sebelumnya Dalam catatan suku, tidak ada tentang konstitusi seperti itu Kin Mu melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum Jika Anda tidak tahu, itu tidak berarti itu tidak ada Pengetahuan Anda terlalu dangkal, tidak seperti kepala desa saya yang berpengalaman dan berpengetahuan luas Ketua, jika saya setinggi ini, seorang bangsawan, dapatkah saya menyalakan tungku matahari? Kepala tua itu tersenyum dan berkata Meskipun yang mulia adalah bangsawan, mungkin mustahil untuk menyalakan tungku matahari Ia hanya bisa menggunakan darah dari tubuh pure yang sebagai panduan, menyalakan tungku dengan api sungguhan Tanpa tubuh, yang murni, tidak mungkin melakukannya Kita, suku Sunherder, dikenal luas karena tubuh kita yang murni Dan hanya kita yang bisa menyalakan tungku matahari Bahkan bangsawan pun tidak bisa Kin Mu melompat dan berjalan menuju tungku matahari Namun, darah overload body bisa menyalakan tungku matahari Dia pergi ke peron dan membelah pergelangan tangannya Darah segar mengalir ke tungku matahari dan hati Kin Mu sedikit bergerak ketika dia mengeksekusi api sejati yang melonjak ke tungku matahari Ledakan Tungku matahari langsung menyala dengan ganas seolah-olah matahari telah naik Melepaskan gelombang panas yang melonjak dan energi panas Dalam sepersekian detik, sinar matahari menerangi seluruh kuil Sun Di tungku matahari, tidak ada penampakan naga api atau kilin api Sebaliknya, ada sosok manusia, dan itu menjadi lebih besar dan lebih besar, sampai memenuhi seluruh tungku matahari Kemudian dia berjalan dengan tangan menggenggam tungku matahari seolah memegang matahari di depan dadanya Kin Mu menyebarkan api yang sebenarnya, dan tungku matahari langsung padam Sosok manusia menghilang pada saat yang sama, dan tungku matahari mendarat kembali ke punggung tiga patung dewa Keyakinan Kin Mu dihidupkan kembali, dan dia kembali Dia tersenyum ke arah kepala para penggembala matahari yang tercengang Sekarang, apakah ini membuktikan bahwa aku adalah tubuh Tuan? Kepala tua itu memasang ekspresi bingung, merasa sedikit bingung Dia bergumam, para bangsawan juga dapat memiliki tubuh yang murni Pasti ini kasusnya Kin Mu menggelengkan kepalanya dan tersenyum Ini adalah efek dari overload body Dia penuh percaya diri Kepala desa memang tidak berbohong padaku Benar-benar tubuh Tuan di dunia ini Namun dia tidak tahu bahwa dia memiliki tubuh paling biasa yang tidak memiliki atribut Itu karena dia adalah selembar kertas putih Sehingga dia bisa mengubah atributnya sesuai keinginannya Dia bisa berubah menjadi empat tubuh roh besar Dan mengendalikan ki vital vermilion bird Kura-kura hitam, naga hijau, dan macan putih Dia juga bisa berubah menjadi tubuh yang murni Dan mengendalikan pure yang vital ki Itu bukan karena tubuh Tuan Sejak kepala desa menyebutkan tubuh Tuan Kin Mu telah berjuang dan berkultivasi dengan rajin Konstitusi orang normal juga bisa mengalami perubahan yang tak terbayangkan Dia menggunakan kerja keras seribu kali lebih banyak daripada yang lain Untuk mengubah konstitusinya berulang kali Perlahan berjalan menuju yang tidak dikenal Ini menciptakan banyak kemungkinan yang tidak bisa diprediksi di masa depannya Kin Mu memperlakukannya sebagai dia menjadi tubuh Tuan Mengabaikan kerja kerasnya saat berkultivasi Ketua, langit hampir gelap Seorang sesepuh dari para penggembala matahari tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh Hati kepala tua itu menegang, dan dia melihat ke arah Kin Mu Yang mulia, monster-monster dari wilayah asing akan menyerang sekali lagi Semoga yang mulia membantu kami Kin Mu mengangguk saat melihat penghalang langit Sunwel diselimuti kegelapan Lingkungan bersinar dengan cahaya terang sedangkan bagian luar dipenuhi dengan kegelapan total Bab 395, Kekerasan Mulia Sang penggembala matahari disun sip terbang ke udara dan mengamati penghalang yang menyelimuti Sunwel Dengan cemas seolah-olah ada musuh besar yang datang Penghalang sumur matahari dibentuk oleh sinar yang dimuntahkan dari sumur Membentuk tubuh cahaya belahan bumi Itu menutupi sumur matahari dan membentuk langit dan bumi dengan radius beberapa ratus meter Kin Mu belum pernah ke Sunwel, tapi dia menganggap bahwa harus ada trik di luar belahan cahaya untuk menyembunyikan diri sehingga tidak akan menarik perhatian dan tidak akan menonjol Jika tidak, berita tentang bola emas besar yang bersinar di Great Ruins akan telah lama menyebar ke seluruh tempat dan bahkan ke dunia luar Fengdu agak mirip, itu hanya akan muncul di malam hari, dan itu tidak bisa dilihat sama sekali Orang hanya bisa membahasnya secara kebetulan dan kebetulan Sunwel juga harus seperti itu Jika seseorang berada di Great Ruins, mereka mungkin tidak dapat melihat Sunwel sama sekali Itu sebabnya itu bukan tempat yang mudah untuk ditemukan Para dewa iblis harus menghabiskan banyak upaya untuk menemukannya Penghalang langit sumur matahari bersinar terang seolah-olah mereka ditempa dari daun emas Tiba-tiba sebuah wajah besar muncul di belakangnya dan mencoba masuk Sepertinya ingin masuk ke sumur matahari Dagu wajah itu sangat panjang, seperti pegangan, dan mulutnya terletak di bagian bawah Hanya ada satu mata yang sangat besar dan mengambil bagian tengah wajah Itu seperti bola besar yang disanggah di atas jembatan hidung, yang terlihat sangat aneh Dari dunia mana dewa iblis ini berasal Qin Mu tertegun, dia belum melihat dewa iblis yang terlihat seperti itu Pada saat itu, dia tiba-tiba mendengar suara memukul dari segala arah Dia melihat semakin banyak wajah aneh menempel di penghalang langit Dalam sekejap mata, ukuran keseluruhannya beberapa ratus meter ditutupi dengan wajah Mereka semua ukuran dan semua tampak berbeda Namun, struktur mereka sama, dengan mata yang besar dan tidak proporsional di tengah dan mulut yang terletak di bagian bawah dagu yang panjang Bola matanya berguling-guling di sana sini, melihat benda-benda menarik di dalam penghalang sambil mengeluarkan senyum aneh yang membuat kulit kepala semua orang merangkak Tiba-tiba, bola mata semua melihat ke arah matahari yang dirantai di udara dan penuh dengan keheranan Ini replikator tubuh, kata kepala tua itu dengan wajah serius Ras iblis ini berbeda dari kerabat mereka yang lain, karena mereka mahir dalam asimilasi Ketika mereka bertemu makhluk hidup, mereka akan mengasimilasi dan mengubahnya sepenuhnya Mengubahnya menjadi klan mereka atau bahkan bagian dari mereka Kinmu sedikit terkejut, untuk mengasimilasi lawan dan mengubahnya menjadi klan atau bagian dari mereka Benar-benar ada ras yang aneh Poin paling aneh tentang replikator tubuh adalah mereka memiliki pikiran yang sama Ketakutan muncul di wajah kepala tua itu, tetapi dengan cepat menyembunyikannya di dalam hatinya Jika Anda tertangkap oleh mereka, pikiran Anda akan bergabung dengan mereka Replikator tubuh iblis dewa biasanya memiliki hampir miliaran tubuh yang direplikasi Pikirannya sangat kuat, dan jika Anda ditangkap oleh salah satu tubuhnya Itu akan menghancurkan pikiran Anda dengan mudah dan mengubah Anda menjadi salah satu dari mereka Lingyuk Siu, Si Yun Siang, dan yang lainnya tidak bisa menahan rasa dingin di tulang belakang mereka Jika dewa iblis seperti itu bergegas keluar dari reruntuhan besar dan datang ke perdamaian abadi Kerajaan perdamaian abadi mungkin akan menjadi bagian dari perlombaan iblis peniru tubuh dalam hitungan hari Siapa yang bisa menahan miliaran pikiran berkumpul bersama Sepertinya itu benar-benar seperti apa yang dikatakan kepala tua dari para penggembala matahari Jika para penggembala matahari dihancurkan, para dewa iblis di Great Ruins akan dapat membebaskan diri dan dunia di luar juga akan musnah Tiba-tiba, wajah-wajah di langit menghilang dan kepala tua itu segera berkata Semoga yang mulia mengendalikan Sun Sip untuk membantu kami Kinmu segera terbang ke pilar dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh salah satunya Energi yang tak terbatas di kapal Sun datang ke arahnya dan menyebabkan tubuh jasadnya mengembang secara drastis Auranya juga naik dengan gila, menerobos tujuh bintang, makhluk surgawi, hidup dan mati dan jembatan surgawi untuk memasuki dunia yang tidak dikenal Ledakan Ledakan datang dari tubuhnya, yang diproduksi oleh pembukaan harta surgawinya Namun, karena kecepatan semua itu terjadi terlalu cepat, seolah-olah hanya ada satu ledakan keras Aura dewa meledak ke segala arah dari tubuhnya dan menyebabkan lengkungan pendek di luar angkasa Yang terjadi sesudahnya adalah riak-riak ruang yang bergetar Seberapa kuat Suara gemetar dunia datang dari mulut Kinmu Pada saat itu, dia telah menjadi satu dengan Sun Sip, dan energi yang datang darinya bahkan jauh lebih besar daripada apa yang dia dapatkan dari Mun Sip Bulannya telah padam dan hampir hancur sementara matahari dari kapal matahari telah dinyalakan kembali olehnya Karena itu, energi kapal telah meningkat pesat Energi itu adalah kidari yang murni yang sangat keras, memenuhi hatinya dengan keinginan untuk menghancurkan Dua lengan tumbuh dari bawah ketiaknya dan meraih dua pilar lainnya Energi di tubuh Kinmu masih naik dengan panik, dan pada saat itu, dia mendengar suara pop dan melihat ke belakang dengan takjub Kaki tebal dan kokoh tumbuh dari tulang ekornya Uh, akankah Sister Jing menumbuhkan kaki ketiga juga? Dia berpikir sendiri diam-diam Berdiri dengan tiga kaki di tanah, Kinmu memiliki pijakan yang stabil dan kepercayaan dirinya langsung meningkat saat dia melihat ke arah penghalang langit Itu sangat sepi, lalu tiba-tiba ada ledakan ketika dagu panjang menembus penghalang Sunwell Mulut itu terbuka, dan replikator tubuh yang tak terhitung terbang keluar darinya Mereka tampak seperti serangga yang tak terhitung jumlahnya Hitam seperti malam, mereka tampak seperti awan gelap Itu tumbuh dengan marah dan berubah menjadi laut hitam Itu melonjak maju dan menerkam menuju Sun Sip Ling Yuxiu, Si Yun Xiang, dan yang lainnya mengangkat kepala untuk melihatnya dan kulit kepala mereka merangkak Iblis tiruan tubuh yang tak terhitung jumlahnya benar-benar bergerak naik dan turun seperti ombak Jumlah yang mereka tuangkan bisa menenggelamkan Sun Sip dalam sekali jalan Dagu panjang yang menusuk menembus penghalang langit memuntahkan semakin banyak iblis Ling Yuxiu dan Si Yun Xiang sama-sama pernah berada di medan perang sebelumnya Dan mengalami baptisan jika berada di Wolf Store Country Selama serangan itu, skala pertempuran sangat besar dan puluhan ribu tentara telah bentrok di gurun Ketika para praktisi seni surgawi, binatang buas besar, dan kapal terbang pergi untuk satu sama lain Daging dan darah terbang ke segala arah Namun, itu adalah pemandangan yang sama sekali berbeda dari apa yang ada di depan mata mereka pada saat itu Itu memucat menjadi tidak penting dalam perbandingan dan tidak layak untuk disebutkan Menyerang Di kapal Sun, para penggembala matahari meraung kegirangan dan mengeluarkan senjata roh mereka Mereka bersemangat dan siap menyambut pertempuran yang datang Hulingir juga bersemangat dengan darah mereka yang panas dan mengangkat lengannya yang mungil Sementara wajahnya memerah karena kegembiraan Suaranya masih lembut dan belum dewasa saat dia berteriak keras, serang Naga-naga banjir di belakangnya juga menjadi bersemangat Dan mereka semua mengulurkan leher mereka sambil dipenuhi dengan niat membunuh Mereka semua membuka mulut untuk mengaum Maha Hulingir melompat ke belakang naga banjir hijau tua dan mengeluarkan pedang kecilnya untuk menunjuk ke langit Dia juga berteriak bersama dengan sekelompok naga Maha Sekumpulan naga sangat bersemangat dan sebelum perang bahkan pecah Mereka membawa rubah kecil ke langit dan berjuang melalui sekelompok setan menerkam mereka Linger, gadis ini benar-benar sembrono seperti Tuan Sekte Si Yun Siang sangat marah, dan dia segera melompat ke punggung naga kilin untuk bergegas sehingga rubah kecil tidak akan mendarat di tangan musuh Saat naga kilin hendak bangkit, Ling Yuksiu juga mendarat di punggungnya Kedua gadis itu saling menatap mata dan berkata serempak, awas Ledakan Sun Sip bertabrakan dengan bodi replikator devils dan bergetar terus-menerus dari benturan Hanya ada 100 ribu di Sun Sip sementara jumlah iblis replikator tubuh ada dalam jutaan Iblis yang tak terhitung jumlahnya mendarat di Sun Sip dan pertarungan pahit langsung dimulai Para prajurit dari suku Sun Herder telah menyerapki dari murni yang sejak mereka masih muda Sehingga budidaya mereka sangat padat dan kekuatan pertempuran mereka sangat mencengangkan Kekuatan tubuh jasmani mereka juga jauh melebihi ras lain Dan bahkan, anak-anak mereka yang tingginya 10-15 meter memiliki kekuatan setingkat dewa alami Kekuatan sihir mereka tak terbandingkan murni Dan mereka memola api yang benar murni dan matahari sejati sejak saat mereka dilahirkan Seni surgawi mereka juga luar biasa Dan mereka memiliki berbagai senjata roh seperti lonceng, kuali, pedang, bangunan, pagoda ubin berlapis kaca Yang sangat berbeda dari hanya jalur pedang dan pisau dalam perdamaian abadi Tidak ada pertandingan yang layak untuk serangan mereka karena mereka hanya menghancurkan bodi replikator devils Tetapi jumlah musuh terlalu tinggi Ratusan iblis seperti lebah yang diganggu ketika mereka berkerumun untuk menenggelamkan para penggembala matahari satu per satu Swash, swash, swash Iblis replikator tubuh membuka bola mata besar mereka dan cahaya iblis ditembakkan Menutupi banyak penggembala matahari di ribuan lubang Begitu mereka terluka, sulit bagi mereka untuk lepas dari kontrol pikiran Ratusan iblis berkumpul bersama Dan cahaya hitam di mata mereka akan menyinari tubuh penggembala matahari yang terluka Wajah orang itu kemudian akan melengkung Dan pikiran mereka kemudian akan terus-menerus dirusak Bahkan wajah mereka tidak bisa diselamatkan dari kerusakan Mata mereka akan berkumpul dengan cepat Dan kedua bola mata itu akan melebur menjadi satu yang besar yang terletak di tengah-tengah wajah Mulut mereka akan mulai bergerak ke bawah dan dagunya akan tumbuh lebih lama dan lebih lama Sampai mereka menjadi replikator tubuh lain dan mengikuti iblis untuk menyerang suku mereka sendiri Sun Herderchief membawa beberapa penatua untuk bertarung dengan semua yang mereka miliki Tidak ada kekurangan lawan yang sangat menakutkan di antara ras replikator iblis tubuh Yang merupakan praktisi kuat yang berasimilasi Kemampuan mereka sangat kuat dan beberapa bahkan menggunakan senjata dewa iblis untuk menyerang Kepala tua itu mengangkat kepalanya dan melihat lusinan naga besar membunuh musuh di langit Dan menyebabkan langit jatuh dan bumi meronta dari pertempuran mereka Naga banjir telah menarik banyak pakar dari kalangan iblis Namun, ada terlalu banyak iblis yang terus muncul Mengapa yang mulia tidak bergerak? Sama seperti kepala tua itu berpikir, 12 kaki kapal sun tiba-tiba terbuka dan berjalan menuju penghalang langit Kecepatan sun sip tumbuh lebih cepat dan lebih cepat Kapal besar yang seperti sebuah kota darat sebenarnya meningkat dalam kecepatan untuk bergegas menuju penghalang langit Yang mulia, apa yang kamu lakukan? Kepala tua segera merobek praktisi yang kuat dari ras iblis dalam kemarahan Dia kemudian bergegas menuju jantung sun sip dan berteriak Yang mulia, anda tidak bisa Ledakan Dengan ledakan yang mengejutkan dunia, sun sip menabrak penghalang langit dan bergegas keluar dari area yang tertutupi oleh sun well Replikator tubuh iblis dewa besar sedang berlutut di tanah di sana Dengan dua tangan menopang tubuhnya, ia menikam dagunya ke penghalang langit sun well Di belakang tubuhnya ada sayap tulang yang bergetar terus-menerus Mereka akan mengepakkan sesekali untuk membangkitkan hembusan angin hitam Instan sun sip menerobos penghalang langit, angin meniupnya ke belakang Dewa iblis buru-buru mengepakkan sayapnya, ingin terbang, tapi kinmu tiba-tiba meraih rantai dan mengerahkan kekuatannya untuk mengayunkan matahari yang ada di udara Kepala tua itu memiliki tatapan kosong ketika dia menatap kinmu mengayunkan matahari suku sun herder mereka sebagai senjata untuk menghancurkannya dengan kejam terhadap dewa tubuh replikator iblis Meledakkannya menjadi berkeping-keping dengan satu pukulan Ia dewa, kaki kepala tua itu menjadi lemah dan dia jatuh ke lantai di pantatnya Yang mulia terlalu keras, selama dia mendapat kesempatan, dia tidak akan berhenti Bab 396, Memasukkan Jarum Bersembunyi di daerah yang tertutup Sunwell dan diserang oleh orang-orang jelas bukan gayakinmu Caranya adalah mengambil peluang untuk mendaratkan pukulan fatal dengan serangan secepat kilat Jagal pernah mengatakan kepadanya bahwa tidak sulit melihat peluang, tetapi hanya mereka yang bisa meraihnya yang akhirnya dikenal sebagai pahlawan Mereka yang melihat peluang belum bersembunyi dan tidak bergerak adalah pengecut Banyak orang yang lebih kuat dari jagal biasanya akan dikalahkan olehnya karena dia berani dan maju dengan berani Dia tidak pernah mempertimbangkan kehati-hatian dan hanya meraih setiap kesempatan yang dilihatnya Kesempatan yang direbutkinmu adalah untuk mengambil keuntungan dari saat ketika dewa iblis menggunakan dirinya Untuk mengirim iblis peniru tubuh ke sumur matahari dan tidak bisa membebaskan diri Itulah sebabnya dia membuat Sunsip menerobos dunia yang dibentuk oleh Sunwell dan mengayunkan matahari untuk menghancurkan lawannya menjadi berkeping-keping Terjebak di Sunwell dan bertahan melawan serangan lawan bukanlah gayanya Ini hanya akan membuatnya mengikuti ritme lawan dan menderita pengepungan terus-menerus, membiarkan serangan lawan sesuai keinginan mereka Itulah sebabnya dia mengubah ritme dengan bergegas keluar dan menghancurkan pemimpin itu segera Kamu berjuang dengan caramu, dan aku akan berjuang dengan caraku Jika saya menang, anda mati Sesederhana itu Dan itu adalah inti dari keterampilan pisau bacer Tubuh Sun Herder Chief masih sedikit lemah Dia melihat rantai berderak di tangan kinmu saat dia menyeret matahari yang dia gunakan untuk menghancurkan dewa iblis kembali Matahari telah membakar sekeliling dan tanah telah berubah menjadi lava yang mendidih Tiba-tiba, sudut mata kinmu berkedut, dan begitu pula dengan para kepala tua Mereka telah mendengar suara pecah datang dari matahari Kinmu berkedip dan dengan lembut mengguncang rantai untuk menjentikkan matahari ini Dia tidak menggunakan semua kekuatannya karena dia tampaknya takut memecah matahari Kepala tua itu berdiri dengan gemetar, tetapi saat itu, matahari yang telah melayang kembali ke udara tiba-tiba mengeluarkan suara retak yang keras lagi Kepala tua itu mendonga dan melihat celah mengkhawatirkan pada harta sukunya Dia tidak bisa menahan energi yang meninggalkan anggota tubuhnya lagi Tidak apa-apa, tidak apa-apa Suara kinmu menggelegar saat ia menghibur, itu tidak akan hancur Jangan khawatir Replika tubuh iblis dewa telah hancur dalam satu serangan, tetapi masih ada banyak setan yang dengan panik menyerang kapal Sun Mereka melanjutkan pembantaian dan asimilasi para pejuang suku Sunher Pada saat yang sama, iblis yang tak terhitung makan satu sama lain, yang lebih besar menelan yang lebih kecil, sehingga tubuh mereka akan tumbuh lebih besar dan lebih besar Kultivasi mereka juga tumbuh lebih kuat seperti bola salju yang bergulir Tiga setan yang tumbuh lebih besar dan lebih besar berdiri di Sun Ship Sementara setan lainnya bergegas masuk ke mulut mereka, memberi makan mereka Dela peniru tubuh iblis bukanlah tubuh yang sebenarnya Kinmu tercengang Dia berteriak, dan matahari di langit meledak dengan api sejati yang tak tertandingi yang membanjiri dan membakar Sun Ship Sun True Fire menyala dan mengubah seluruh Sun Ship menjadi kapal surgawi yang menyala Iblis yang tak terhitung menjerit saat mereka terbakar, perlahan berubah menjadi asap hitam yang menghilang dalam api Kinmu mengendalikan kapal matahari Meskipun itu adalah harta untuk membimbing matahari terbit dari timur dan terbenam di barat, ia juga memiliki pelanggaran yang sangat kuat Di masa lalu, ketika Yan Jingjing telah mengendalikannya, dia tidak bisa melepaskan semua kekuatannya karena matahari telah padam Tapi begitu Kinmu telah menyalakan kembali matahari, kekuatan kapal langsung dilepaskan Meskipun api yang benar dari matahari benar-benar menakutkan, itu bukan ancaman bagi para penggembala matahari Mereka telah tinggal di kapal sejak mereka masih muda dan apa yang mereka hirup adalah ki yang murni, sehingga mereka memiliki daya tahan yang sangat tinggi terhadap api sejati Hu Ling Er, Ling Yuxiu, dan Si Yun Xiang sedang bertarung bersama-sama dengan sekelompok naga dan naga kilin sementara itu, sehingga api sejati matahari tidak menyapu lewat sana Kerubah kecil yang berdiri di atas naga banjir hijau tua itu sangat bersemangat dan terus berteriak, tetapi dia tidak bisa berbuat banyak Dibandingkan dengan sekelompok naga banjir, kemampuannya tidak signifikan Kin Mu membakar iblis replika tubuh yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tiga setan besar yang tidak normal tidak terbakar sampai mati Sebaliknya, mereka merangkak dengan cepat di antara api unggun dan tiba-tiba melompat Sayap tulang di punggung mereka mengepak saat mereka bergegas menuju Kin Mu yang berada di tengah kapal Salah satu iblis menuki ke bawah dan mengulurkan tangannya untuk menarik tombak dewa iblis yang ditusuk di aula besar Auranya kemudian langsung meletus Jangan gunakan matahari Kepala tua berteriak saat dia melihat Kin Mu ingin mengayunkan matahari lagi Jika kamu hancurkan sekali lagi, itu benar-benar akan hancur Kami tulang tua akan memblokir iblis-iblis itu untukmu Sulit Kin Mu berhenti dan mengamati sekelilingnya, mencari tubuh sebenarnya dari dewa iblis peniru tubuh Kepala tua itu berteriak keras, memanggil para penatua untuk menghadapi ketiga setan Tubuh mereka sangat besar dan kekuatan mereka juga luar biasa Bahkan ketika menghadapi kepala tua dan tua-tua, mereka tidak dalam situasi yang tidak menguntungkan Kepala tua itu mengambil lonceng perunggu, dan itu terus berdering Itu tidak terlihat seperti harta dari dunia fana ketika lapisan rune muncul di dindingnya Dering melingkar tanpa henti di sekitar bel perunggu dan bola api berbentuk matahari terbang keluar untuk membombardir musuh Namun, tombak yang rusak masih merupakan senjata dewa iblis sehingga dapat dengan mudah mengiris semua seni surgawi dari bel perunggu Itu sangat kuat Kin Mu melihat sekeliling dan melihat kegelapan yang mendalam dan mendalam dari reruntuhan besar Dia masih tidak tahu di mana tubuh sebenarnya dari dewa iblis replikator tubuh berada Tiba-tiba, bunyi langkah kaki yang berat datang dari kegelapan, dan tanah bergetar terus-menerus karena getaran Langkah kaki datang dari segala arah dan menjadi lebih cepat dan lebih cepat Tiba-tiba, suara itu menghilang, lalu berubah menjadi suara sesuatu yang menembus udara Itu sangat tajam dan hati Kin Mu tenggelam Dia melihat banyak iblis replikator tubuh dengan tubuh besar terbang melintasi kegelapan, langsung menuju Sun Sip Itu memang bukan tubuh aslinya Hati Kin Mu bergerak sedikit, dan pedang carefree tiba-tiba keluar dari sarungnya untuk mengapum diam-diam di langit tanpa bergerak Di kapal Sun, matahari menggantung tinggi di langit saat para prajurit mencengkram senjata mereka dengan cemas Mereka melihat ke atas dan menyaksikan banyak setan besar menutupi sinar matahari ketika mereka datang ke Sun Sip Ukuran bayangan mereka membuat ketakutan di hati mereka Pada saat itu, lampu pedang meledak, dan seolah-olah ada matahari perak di tengah Sun Sip Pedang yang menakutkan akan dan pedang ki melesat ke segala arah seperti sinar matahari Kekuatan surgawi cara freeze-wot menyapu langit dan hujan hitam mulai jatuh pada musuh Tungkai patah yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan hampir memenuhi Sun Sip sepenuhnya Namun ada iblis di langit yang telah menghindari semua lampu pedang dan terbang di dekat empat pilar Itu melewati mereka berdua dan langsung menuju Kin Mu Hem Mata besar di tengah wajah iblis menyala dengan cahaya hitam saat bersinar di wajah Kin Mu Empat cakar mencengkram dada Kin Mu dan menggali jauh ke dalam dagingnya Cahaya hitam dari mata iblis menjadi lebih gelap dan lebih gelap seolah-olah itu akan menelan segalanya Sehingga roh dan jiwa seseorang terus jatuh meskipun sudah jatuh Di kapal, semua orang berteriak ketakutan Wajah kepala tua dan tua-tua berubah secara drastis Mereka buru-buru meninggalkan ketiga setan dan bergegas ke Kin Mu dengan panik Namun, ketiga setan segera terbang dan menunda mereka Membuatnya sulit bagi mereka untuk menyelamatkan Kin Mu Kau bisa datang ke sini karena aku membiarkanmu Mata Kin Mu menatap langsung ke mata iblis-iblis ketika tatapannya berkedip Aku ingin menggunakan pikiranmu untuk tahu di mana tubuhmu yang sebenarnya bersembunyi Pandangan iblis bersinar ke mata Kin Mu Dan suara-suara yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam benaknya Seolah-olah dia bisa melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya Dan masing-masing dari mereka adalah anggota iblis peniru tubuh Segala sesuatu dalam visinya lenyap Tetapi untuk hutan terbentuk dari sosok iblis Itu tumbuh lebih besar dan lebih besar ketika sosok jutaan iblis terbentuk sambil terus menyebar Pikiran dan kesadaran iblis membanjiri pikiran Kin Mu ketika mereka mencoba untuk mengasimilasi dia Dia mengeksekusi overload body tree elixir teknik dan embryo rohnya menyatu dengan jiwanya Matahari besar langsung muncul di benaknya yang mengelilingi embryo roh dan melindungi platform roh Membakar semua kesadaran yang membanjiri abu Semakin banyak sosok dalam kegelapan dan itu membuat jantungnya berdebar Dengan pikiran begitu banyak iblis berkumpul bersama, platform rohnya akan tenggelam Setelah itu terjadi, tidak akan lama bagi embryo rohnya untuk berasimilasi dengan iblis Itulah sebabnya dia harus menemukan lokasi dewa iblis sebelum platform rohnya diserang Pada saat itu, tatapannya sepertinya melintasi banyak pemandangan Dan dia melihat dewa iblis yang merayap di antara gunung dan sungai Dia terletak di antara dua gunung yang dia pegang dengan keempat anggota tubuhnya Di antara mereka ada sungai sementara di belakang pintu Dari itu, iblis peniru tubuh dicurahkan seperti banjir dan melonjak terus-menerus Iblis yang tak terhitung jumlahnya berlari melalui permukaan sungai dan terbang di langit Mereka saling menelan berkali-kali untuk berubah menjadi iblis besar Kinmu instan, melihat, dewa iblis, dewa iblis juga, melihat dia Dia mengangkat kepalanya dan matanya yang besar dipenuhi dengan kebingungan seolah-olah dia bingung Yang terjadi sesudahnya adalah dewa iblis yang merayap di antara kedua gunung itu Melihat cahaya terang bersinar dalam kegelapan Itu menjadi lebih terang dan lebih cerah Bola cahaya bergegas, dan itu menjadi lebih besar dan lebih besar Karena kecepatannya menjadi lebih cepat dan lebih cepat Segera menjadi matahari besar yang meluncur turun pada sudut dari langit Muncul di atas saluran sungai Dimanapun matahari besar berlalu, air sungai akan langsung menguap Dan semua iblis di jalan akan berubah menjadi abu atau menguap Matahari besar mendistorsi ruang di sekitarnya dan menyebabkan gunung berguncang Tampaknya itu telah menjadi raksasa yang melakukan tarian aneh Bahasa iblis berasal dari mulut dewa iblis dan ditransmisikan ke dalam pikiran Kinmu oleh gelombang kesadaran Anak kecil yang hanya suka menghancurkan benda dengan iseng Tubuhnya gemetar hebat, dan sayap tulang belakangnya bergetar Mereka terbang keluar dari tubuhnya seolah-olah mereka adalah senjata dewa iblis Bentuk mereka mirip dengan tombak yang rusak di sunsip Mereka menembak ke arah matahari besar Ci, ci, ci Para tombak menembak ke matahari besar Itu menjadi lebih lambat dan lebih lambat Sampai akhirnya mendarat di lembah sungai dan meluncur ribuan meter ke depan sebelum berhenti Kaca Matahari sunsip terbelah menjadi dua, dan sebuah senyum muncul di wajah dewa iblis Namun, pada saat itu, mata batu giok meluncur keluar dari matahari yang rusak dan jatuh satu putaran ke depan Mata giok matahari yang tingginya beberapa meter tiba-tiba meluruskan pupilnya dan cahaya putih salju melesat keluar Membelah mata besar dewa iblis itu menjadi dua Dia memberikan jeritan menyedihkan yang mengguncang dunia saat dia menghindari serangan itu Sinar cahaya mengiris kulit di samping matanya, begitu dalam sehingga tulangnya bisa terlihat Di belakang matahari yang rusak, cara friswot berubah menjadi jejak cahaya yang masuk ke mulutnya dan keluar dari sisi lain setelah menusuk otaknya Pedang itu kemudian berbalik dan kembali melalui bagian belakang kepala dan keluar di depan Pedang tanpa beban itu seperti jarum, berputar-putar melewati kepala dewa iblis lebih dari seribu kali Itu juga seperti cahaya dingin yang berputar cepat di lehernya Ketika ditarik kembali, kepala dewa iblis itu dipenuhi lubang Lehernya bergoyang, dan kepala yang seukuran gunung meluncur Tubuh itu mendarat di pintu yang ada di belakang tubuh dewa iblis, dan bunyi berdering melalui pegunungan Bab 397, Pakaian Surgawi Yang Mulus Mayat dewa setan tanpa kepala merosot, dan cakar yang mencengkeram kedua gunung melonggarkan Mayatnya jatuh ke saluran sungai di bawah Pintu di belakang juga terhalang olehnya Sementara itu di Sunsip, para pejuang suku Sunherder sedang dalam pergumulan sengit, karena terlalu banyak setan yang membanjiri Bahkan jika para penggembala matahari adalah prajurit alami, mereka masih merasa sulit untuk menahan serangan itu Banyak orang mati dan diasimilasi oleh iblis Namun tiba-tiba, semua iblis membeku di tempat dengan linglung Saat berikutnya, semua wajah mereka terdistorsi seolah-olah dua jiwa di dalam berebut kendali tubuh Mata pada beberapa wajah iblis terbelah menjadi dua sebelum bergabung kembali, yang terlihat sangat aneh Sebagian besar penggembala matahari yang kuat dan kokoh menghentikan serangan mereka, dengan bingung Musuh-musuh mereka telah melawan balik dengan ganas sedetik yang lalu, tetapi selanjutnya, mereka semua jatuh ke keadaan yang aneh Setelah beberapa saat, iblis yang telah bertarung dengan Sun Herder Chief hancur dan berubah kembali menjadi sekelompok iblis replikator tubuh Wajah iblis yang memimpin berubah, dan tanda iblis pada tubuhnya menghilang dengan cepat Setelah beberapa saat, itu berubah menjadi seorang wanita dengan pakaian bulu transparan yang terbuat dari sisik Sosoknya elegan sementara kulitnya putih dan bahkan sedikit tembus cahaya Wanita itu melihat sekeliling dengan bingung, sama sekali tidak menyadari bahwa sisiknya tidak menutupi tubuhnya dengan baik Tempat apa ini? Matanya dipenuhi keraguan Dia tidak membuka mulut untuk berbicara, tetapi sebuah pesan dikirim dengan gelombang otak sehingga semua orang bisa mendengar suaranya dan mengerti apa yang dia katakan Kenapa saya di sini? Segera setelah itu, lebih banyak iblis berubah Mereka semua berpakaian seperti wanita itu, pakaian di tubuh mereka tidak benar-benar pakaian Sebaliknya, mereka adalah sayap halus yang terbentuk dari sisik, dan ada lebih dari satu pasangan Seluruh tubuh mereka penuh dengan sayap dengan berbagai ukuran Bulu-bulu mereka bersisik, yang merupakan pemandangan yang sangat langka bahkan di antara binatang buas Hanya beberapa makhluk seperti itu ada di Great Ruins Namun, tidak ada manusia dengan bulu bersisik Dan mereka bahkan bisa berubah Wanita yang pertama kali bangun dengan cepat memperhatikan pakaiannya tidak menutupi tubuhnya, dan bulunya yang bersisik berubah sesuai dengan yang diinginkannya Mereka berkilauan, dan warna mereka berubah menjadi hitam, membuatnya tampak seperti wanita itu mengenakan gaun hitam Bulu-bulu bersisik pada yang lain juga berubah warna untuk menutupi tubuh mereka Begitu mereka semua berpakaian, mereka melihat sekeliling dengan linglung, tidak tahu di mana mereka berada Para penggembala matahari di Sun Sip juga linglung Mereka tidak tahu mengapa iblis bisa berubah seperti itu Sun Herder Chief sudah menebak Mereka seharusnya adalah ras asing yang berasimilasi dengan dewa iblis peniru tubuh Sekarang setelah kesadaran utama mati, kendali atas mereka telah menghilang, dan mereka telah mendapatkan kembali kebebasan mereka Ini berarti, dewa iblis peniru tubuh sudah mati Para penatua di sampingnya mengungkapkan ekspresi ekstasi Tiba-tiba, suara berderak datang dari punggung mereka, dan mereka segera berbalik untuk melihatnya Di belakang mereka, Kinmu memegang pilar dengan dua tangan sementara dua lainnya menyeret rantai kembali Mereka tertanam di bawah sinar matahari dan harta yang mengikatnya, jadi cukup melelahkan untuk menariknya kembali Kepala tua tidak bisa membantu menjadi khawatir lagi Dia segera datang ke pilar di tengah dan mengangkat kepalanya Yang mulia, mengapa anda mengusir matahari lagi? Kinmu menunduk dan ragu-ragu saat melihat tatapan penuh harapan pria itu Ini, setelah beberapa saat, kepala tua melihat matahari diseret kembali Dua benjolan hitam ada di sana, tampak seperti gunung besar dalam bentuk belahan bumi Kepala tua dan tua-tua menatap kosong Penggembala matahari lainnya disunsip juga melihat dua benjolan hitam dengan linglung Tidak hanya matahari mereka dipadamkan, itu bahkan dibagi menjadi dua bagian Retel, retel Suara rantai yang ditarik sangat menyakitkan di telinga Kinmu menarik dua bagian matahari kembali dan memanggil carefree swatnya Itu mengangkat sunjadeai dan terbang santai ke arahnya Kepala, dua kabar baik Yang pertama adalah bahwa tubuh dewa iblis replikator benar-benar mati Kata Kinmu dengan hati nurani yang bersalah Dengan tertegun, kepala tua itu menatapnya Ketika dia berbicara, suaranya terdengar seperti berasal dari mesin Bagaimana dengan kabar baik lainnya? Kita bisa mengubah matahari baru sekarang Kepala tua itu menoleh untuk melihat keagungan mereka Ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar Benar-benar bagus, sangat bagus, gumamnya Kinmu menarik dua bagian matahari hitam kembali Dan ada puluhan ribu mutan bulu bersisik mengikuti di belakangnya, mendekat ke sunsip Beberapa orang tidak berhasil mengejar matahari dan akhirnya mati dalam kegelapan reruntuhan besar Yang tersisa tahu betapa berbahayanya kegelapan itu dan saling memperingatkan Semakin banyak dari mereka yang tertangkap oleh sinar matahari Dan hanya pada saat itulah mereka terhindar dari kematian Mereka tidak mengandalkan suara untuk berkomunikasi Melainkan mengandalkan gelombang otak mereka Tanpa bicara, mereka masih bisa memberitahu yang lain, yang sangat tidak biasa Kinmu menyeret kedua bagian matahari kembali ke sunsip ketika sebuah suara terdengar di benaknya Klan bulu surgawi, Yu Zhaoqing, memberikan penghormatan kepada pemilik tempat ini Kinmu sedikit terpanas saat melihat wanita di gaun hitam yang berjalan ke arahnya Tindakannya tulus, alami, dan tidak terkendali Gaun hitam dengan cepat berubah menjadi warna kuning muda Ketika dia datang ke sisi pilar surgawi sun Tidak hanya pakaiannya berwarna kuning, gaya mereka bahkan mirip dengan kepala tua dan sisanya Bulu-bulu bersisik di tubuhnya harus bisa berubah bentuk dan warnanya Kinmu melonggarkan cengkeramannya di pilar matahari Dan kedua lengan di bawah ketiaknya secara bertahap menyusut kembali Kaki di belakang pantatnya juga menyusut kembali ke tubuhnya Sementara energi mengerikan kapal sun menyusut terus-menerus Setelah beberapa saat, tubuhnya kembali ke ukuran normal Kinmu buru-buru bersembunyi di balik pilar dan mengeluarkan satu set pakaian baru untuk menggantikan yang compang kemping Setelah perawatan, dia keluar dari bagian belakang pilar Ketika dia memegang pilar matahari, kekuatannya telah meningkat pesat dan tubuhnya yang jasmani menjadi sangat raksasa Membuka bajunya Meskipun kemejanya adalah senjata roh, Kinmu telah berubah menjadi raksasa 300 meter pada waktu itu Dan dia seperti dewa surgawi Dia telah melampaui batas pakaian, dan dengan kaki ketiga tumbuh dari tulang ekornya, mereka robek Kepala Yu, sapa Kinmu? Yu Zhaoqing dari Heavenly Feathers Rache menatapnya dengan heran Kinmu telah menjadi surga, keberadaan seperti dewa sebelumnya, namun dia tiba-tiba menjadi seorang pria muda Pakaian wanita itu tersebar di tanah saat dia memberi hormat dengan sungguh-sungguh Kinmu segera menunjuk ke arah kepala Herder Sun dan tersenyum Aku bukan kepala tempat ini, dia Aku tidak berani melebihi tempatku Kepala tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata Di bawah seluruh surga, setiap tempat adalah tanah kedaulatan Suku Sun Herder juga merupakan wilayah yang mulia Sehingga yang mulia tentu saja pemilik tempat ini Kinmu hanya bisa menerima penghormatan dari wanita dari Heavenly Feathers Rache Ketua Yu, tempat ini tidak cocok untuk berbicara Mintalah anggota keluargamu naik ke kapal dan ikuti kami ke Sun Well untuk berbicara Kesadaran Yu Zhao Qing mengirimkan gelombang Dan segera, semua klan bulu surgawi datang ke atas Kinmu mengaktifkan Sun Ship sekali lagi dan berjalan kembali ke area yang diselimuti oleh Sun Well Di atas kapal, jutaan klan bulu surgawi memandang sekeliling pada dunia kecil yang aneh Pakaian di tubuh mereka terus berubah warna Sosok mereka sedikit lebih tinggi dan lebih tipis daripada manusia biasa Baik pria maupun wanita sangat cantik Dan pakaian mereka berubah sesuai dengan suasana hati mereka Ketika itu baik, pakaian mereka akan menjadi tampilan yang norak Setelah melepaskan pilar matahari, Kinmu sedikit khawatir menyentuh pilar lagi Matahari telah terbelah menjadi dua olehnya Dan tanpa itu bertindak sebagai keseimbangan Energi yang menakutkan dari kapal matahari telah mulai menyerap kekuatan hidupnya Hanya dalam waktu singkat, kakinya sudah tertelan Itulah sebabnya dia mengambil kesempatan ketika dia menyusut untuk melompat Tetapi kakinya masih sakit dan lemah Yang mulia, Anda harus lebih khusyuk tentang bertemu dengan kepala klan bulu surgawi Anda tidak bisa mengabaikannya Kepala tua itu mengundang Kinmu untuk memasuki kuil Sun Sebelum mengundang Yu Zhao Qing untuk maju dan menemuinya Yang mulia Di Sun Serin, Yu Zhao Qing berjalan maju dan memegang wajah Kinmu Dengan lembut menyentuh dahinya dengan miliknya Apa yang sedang kamu lakukan? Hulinger membawa Ling Yuxiu dan Si Yun Xiang ke kuil Sun ketika dia melihat adegan itu Dia berteriak dengan marah Bagaimana kamu bisa mencium? Yu Zhao Qing menatap penasaran pada gadis kecil yang berada di atas pahanya Dia membungkuk dan menggenggam pipi hulinger sebelum menyentuh dahinya dengan miliknya dengan lembut Hulinger langsung merasakan beberapa hal muncul di benaknya Itu adalah bahasa klan bulu surgawi Pada saat yang sama, dia juga merasa bahwa Yu Zhao Qing telah menggunakannya untuk berdagang dengan bahasa dunianya Hulinger menyadari Oh, jadi tidak berciuman, aku pikir kamu mengambil keuntungan dari tuanku Yu Zhao Qing tersenyum dan membungkuk untuk memberinya kecupan di bibir Hulinger langsung memerah dan hatinya menjadi gelisah Dia bergoyang seolah-olah dia mabuk dan berkata dengan malu, ciuman juga tidak banyak Yu Zhao Qing berjalan ke Ling Yuxiu, dan hatinya menjadi gelisah saat dia melihat dadanya Namun, Yu Zhao Qing hanya menyentuh dahi dengannya dan tidak menciumnya Begitu dia menyadarinya, dia menghela nafas lega Si Yun Xiang juga menyentuh dahi dengannya dan tersenyum Jadi itu bahasa yang dipertukarkan, apakah ini hadiah dari klan bulu surgawi Anda? Atau apakah itu seni surgawi? Ini hadiah, Yu Zhao Qing membuka mulutnya dan berbicara dalam bahasa mereka Meskipun itu masih tidak sebagus penutur asli, dia menjadi lebih baik saat dia berbicara Yang mulia membunuh replika tubuh iblis dewa dan membebaskan klan kami Kami dari klan bulu surgawi tidak dapat mengungkapkan rasa terima kasih yang kami rasakan Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata Aku tidak melakukannya untuk menyelamatkan kalian semua, hanya untuk melindungi diri sendiri Jadi tidak perlu berterima kasih padaku Apakah klan bulu surgawi Anda tinggal di Great Ruins juga? Kami tidak berada di sini, tetapi di dunia lain, kata Yu Zhao Qing Dunia tempat kita berasal telah direbut oleh dewa tubuh replikator iblis dan hampir semua klan kita telah ditelan olehnya Beruntung bagi kita, yang mulia menyelamatkan kita dari kehancuran Meskipun yang mulia tidak memaksa kita untuk membayar kembali budi, kita tidak bisa tidak melakukannya Dunia yang kalian semua berasal haruslah yang berada di belakang mayat dewa iblis, kan? Kenapa itu terkait dengan reruntuhan besar? Qin Mu bertanya dengan rasa ingin tahu Sekitar 20 ribu tahun yang lalu, dunia kita bertabrakan dengan dunia lain, dan ruang di antara mereka tumpang tindih Kita akan melihatnya di atas kepala kita di tengah malam, dan itu adalah pemandangan yang luar biasa, kata Yu Zhao Qing Kaisar dunia itu mengirim dewa dan memerintahkan klan bulu surgawi kita untuk menyerah dan memberikan kesetiaan kepadanya Hanya setelah itu kita mengetahui bahwa dunia lain yang kita lihat disebut kekaisaran pendiri kaisar Namun, suatu hari, perubahan abnormal terjadi di sana dan itu berubah menjadi reruntuhan besar Dunia bulu surgawi kita juga menderita Ketika malam tiba, langit kita bukan lagi yang berbintang Sebaliknya, itu ditutupi dengan kegelapan paling pekat Beberapa saat kemudian, peniru tubuh iblis dewa menyerbu dunia kita Bab 398, Mata Surgawi nomor 1 Kin Mulinglung Dunia bulu surgawi telah bertabrakan dan tumpang tindih dengan dunia di mana reruntuhan besar ada Sehingga langit dunia bulu surgawi adalah reruntuhan besar Itu adalah pemandangan yang tidak wajar untuk dilihat Sayang sekali dia mungkin tidak bisa melihatnya lagi Kata bulu surgawi telah berada di bawah kekaisaran pendiri kaisar kuno Tetapi karena telah menderita musibah, mereka yang di bawahnya kehilangan semua perlindungan Karena itu, dewa iblis dapat menemukan dunia bulu surgawi dan mengasimilasi semua umatnya Pendiri kaisar bencana telah terjadi 20 ribu tahun yang lalu Itu juga pada saat itu berubah menjadi reruntuhan besar Wilayah kekaisaran pendiri kaisar tidak hanya di reruntuhan besar, bahkan memiliki dunia lain Dia tidak bisa membantu tersesat dalam pikiran liar dan fantastis Pendiri kaisar kekaisaran telah menaklukkan dunia lain dan mengelola yang indah seperti klan bulu surgawi Dengan semua jenis makhluk hidup Hidup di era itu pasti menarik Aku pernah mendengar bahwa tempat ini dikenal sebagai surga surgawi, kata Yu Zhao Qing Kaisar adalah seseorang yang memerintah semua langit yang beragam Kinmu langsung teringat saat ketika dia membawa Siong Siyu dan putrinya melalui reruntuhan besar dan pemandangan yang dia lihat ketika mereka melewati istana surga barat Reruntuhannya memiliki sebidang tanah diagonal yang menusuk ke dalamnya Semua jenis bangunan megah memiliki pagar yang runtuh dan dinding yang bobrok Pilar-pilar telah runtuh dan mencuat ke segala arah sementara serpihan-serpihan mesin besar disembunyikan di antara bebatuan gunung Kinmu menenangkan dirinya dan segera mendorong pikirannya yang aneh Replika tubuh iblis dewa sudah mati, jadi kalian aman sekarang Chief Yu, apa rencanamu? Bangun kembali negara kita dan kembali ke tanah air kita Pakaian Yu Zhao Qing mengeluarkan suara bergetar lembut, dan mereka segera berubah menjadi baju besi Semangat bertarungnya bercampur sementara aura pembunuh dan meluap ke langit Saya ingin memimpin klan saya kembali ke dunia bulu surgawi Ada banyak ras iblis lain di sana, asisten tubuh replika iblis dewa yang telah merebut tanah berharga dari klan bulu surgawi saya Saya perlu merebut mereka kembali dan membunuh semua musuh sehingga kita dapat membangun kembali tanah air kita Ada ras setan lain di dunia bulu surgawi Terkejut, Kinmu menghitungnya sejenak Heavenly Feather klan hanya tersisa dengan beberapa juta orang ini Akankah kamu memiliki kekuatan untuk merebut dunia bulu surgawi kembali? Yu Zhao Qing penuh percaya diri Karena replikator tubuh kematian dewa iblis, klan lain seharusnya juga kembali ke perasaan mereka Kami, klan bulu surgawi, mengandalkan gelombang otak untuk berkomunikasi satu sama lain Ketika kita bertarung, itu semudah memerintah tangan kita, jadi tidak akan sulit untuk merebut dunia bulu surgawi kembali Ketua Yu, jalur, keterampilan, dan seni surgawi dari era saat ini berbeda dari yang ada di masa lalu Kalian telah dikendalikan oleh dewa iblis peniru tubuh selama bertahun-tahun, jadi kamu mungkin tidak mengerti era saat ini Ketika di medan perang, gelombang otak anda dapat dengan mudah dicegat, anda telah dikendalikan selama bertahun-tahun, jadi musuh anda harus sudah belajar segala sesuatu yang perlu dipelajari tentang anda Di mata mereka, anda semua adalah domba yang menunggu untuk disembeli Kivitalnya meledak dan dia mengeksekusi seni surgawi Kivitalnya berubah menjadi semua jenis rune aneh untuk membentuk bentuk wajan terbalik besar Rune bergetar terus-menerus sambil mengeluarkan gelombang suara yang sulit bagi orang biasa untuk mendengar Namun, di telinga Yu Zhao Qing, itu seperti bel yang keras dan beresonansi berdering terus-menerus, mengganggu pikirannya Suara itu memekakan telinga dan membuatnya tidak dapat membuat koneksi dengan klannya Qin Mu membubarkan seni surgawi dan berkata, Ketua Yu, saya merasa anda harus meluangkan waktu dan tidak terburu-buru Hati Yu Zhao Qing berantakan, dan pakaian di tubuhnya melewati berbagai warna Tanda berantakan dari semua warna muncul, membuatnya jelas bahwa pikirannya tidak stabil Qin Mu hanya berinteraksi dengan klan bulu surgawi untuk pertama kalinya, tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa hubungan mental di antara mereka dapat dieksploitasi Praktisi yang kuat dari ras iblis pasti akan menyadarinya setelah mempelajari mereka untuk waktu yang lama Jika Heavenly Feather Klan tidak bisa mengeluarkan kemampuan baru, membangun kembali tanah air mereka hanya akan menjadi lelucon Kembali ke dunia bulu surgawi adalah kematian yang pasti Kekaisaran perdamaian abadi saat ini berada di tengah reformasi, dan semua jenis jalur, keterampilan, dan seni surgawi berkembang pesat, kata Qin Mu Kenapa tidak kalian semua menetap di Eternal Peace Empire terlebih dahulu untuk mempelajari kemampuan baru Ketika kalian menguasai sesuatu yang baru, kamu kemudian dapat kembali ke Heavenly Feather World untuk mengambil kembali tanahmu Yu Zhao Qing sedikit ragu-ragu Sebagai ketua, dia menginginkan lebih dari segalanya untuk kembali ke dunia bulu surgawi dan menyapu semua iblis di sana Namun seperti yang dikatakan Qin Mu, kembali adalah kematian, jadi dia harus mengambil waktu Kepala Yu mungkin masih belum tahu, tapi orang di sampingmu ini bukan orang luar Ini Yang Mulia, Sun Herder Chief tiba-tiba berkata Yang Mulia, Yu Zhao Qing menekan konflik di hatinya dan bertanya dengan curiga, apa Yang Mulia? Yang Mulia suku Sun Herder kami dan juga yang tertinggi dari klan bulu surgawi Anda Kepala Sun Herder berkata dengan dalam dan bermakna Jantung Yu Zhao Qing bergetar hebat, dan dia segera berlutut Pakaiannya berubah menjadi pakaian subjek dan dia menyapa Qin Mu sekali lagi Di mana semua etiket ini berasal Pendiri kaisar kekaisaran sudah lama berlalu, jadi aku bukan Yang Mulia lagi Saudari Yu, tolong jangan menakuti saya Qin Mu segera membantunya berdiri dan menjepit pakaian di tubuhnya Dia merasa teksturnya halus dan lembab Dia bertanya sambil tersenyum, pakaian apa yang terbuat dari tubuh suster Yu Zhao Yu Qing menatap Kepala Sun Herder dengan ragu, dan dia juga mengerutkan kening Qin Mu tampaknya tidak mau mengakui bahwa dia adalah yang tertinggi di desa Carefri Dia tidak mengakui identitasnya di depannya, dan dia juga tidak mengakuinya di depan Yu Zhao Qing Yang Mulia, pakaian di tubuh saya sebenarnya adalah kulit dan sayap saya Yu Zhao Qing menjelaskan Struktur tubuh klan bulu surgawi kami berbeda dari milikmu Kami memiliki banyak sayap tipis, tetapi kami tidak memiliki bulu Sebaliknya, kami memiliki sisik Ketika suasana hati kami berubah, mereka akan berubah warna juga Klan bulu surgawi saya memiliki cara yang cukup dalam berpakaian diri kita sendiri Ketika Qin Mu mendengar pakaiannya tidak lain adalah kulit, dia tidak bisa membantu mencubitnya lagi Dia menemukan bahwa timbangannya tidak sulit Sebaliknya, mereka benar-benar lembut seperti kulit Wajah Yu Zhao Qing memerah karena cubitannya Yang Mulia, kamu tidak bisa Qin Mu melepaskan dan tidak bisa menahan perasaan bahwa itu sangat disayangkan Dia ingin meminta beberapa set pakaian seperti itu kepada Yu Zhao Qing Namun, orang-orangnya menumbuhkan mereka di tubuh mereka sebagai bagian dari itu Sehingga mereka tidak bisa dilepas, dan dia hanya bisa membuang pikiran itu Xi Yun Xiang, Ling Yu Xiu, dan Hu Ling Er datang dan menyentuh pakaian di tubuh wanita itu Sambil mengklik lidah mereka dengan heran Saat mereka melakukan itu, wajah Yu Zhao Qing menjadi lebih merah Dia tidak ingin membiarkan mereka menyentuh, tetapi dia terlalu malu untuk menolak mereka Dia hanya bisa berdiri di sana dengan tidak nyaman Teksturnya benar-benar luar biasa, bahkan lebih halus dari bulu ling er Gadis-gadis itu tidak bisa menahan napas karena kagum Ling Yu Xiu bertanya dengan rasa ingin tahu Ketua Yu, jika musim dingin tiba dan dunia membeku, bukankah kalian akan merasa dingin hanya dengan itu? Yu Zhao Qing menggelengkan kepalanya dan berkata Empat musim di dunia bulu surgawi kita semuanya nyaman hangat, tidak ada cuaca dingin Selain itu, jika cuaca membeku, timbangan kita dapat digembungkan dengan udara untuk membuat kita tetap hangat Lihatlah Sementara dia mengatakan itu, pakaian di tubuhnya menjadi tebal dan bengkak Tetapi desainnya masih sangat menyenangkan bagi mata Semua orang berseru tanpa henti dalam kekaguman Sun Herder Chief berdiri di samping, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis Mereka datang ke Sun Serin untuk membahas hal-hal penting dari klan mereka namun itu telah menjadi pertemuan untuk mengagumi pakaian Setelah keributan, Kin Mu berkata Ketua Yu, Anda dapat membawa klan Anda untuk tinggal di reruntuhan besar atau mengikuti saya ke Kekaisaran Perdamaian Abadi Ketika waktunya tiba, Anda kemudian dapat memimpin pasukan Anda kembali ke dunia bulu surgawi Apa yang harus dilakukan, menurutmu? Yu Zhao Qing merenungkannya sejenak Yang mulia, tolong tunggu sebentar, biarkan saya membahasnya dengan anggota klan saya sebelum mengambil keputusan Kin Mu menganggup dan Yu Zhao Qing pergi untuk melakukan apa yang dikatakannya Chief, mari kita pergi dan melihat matahari yang terbelah Kin Mu bangkit dan datang dengan semua orang ke pusat dua bagian matahari Banyak penggembala matahari berusaha menarik rantai keluar dari dua benjolan Mereka berencana menggunakan rantai kapal Sun untuk membawa matahari lain dari Sun Well Kin Mu telah menghancurkan matahari di kapal Sun menjadi dua bagian Sehingga mereka perlu mendapatkan matahari baru untuk menjadi sumber energi untuk kapal Sun Jika tidak, Sun Guardian baru akan diserap oleh kapal besar Namun rantai itu tertanam di matahari Bahkan ketika itu terbelah menjadi dua, masih sangat sulit untuk menarik rantai keluar Kin Mu berjalan menuju interior belahan bumi dan melihat bahwa di dalamnya terdapat struktur formasi tiga dimensi yang rumit Ribuan formasi harus diaktifkan untuk matahari yang dulunya adalah bola emas untuk memancarkan sinar dan daya tembak yang menakjubkan Karena apa yang telah dilakukan Kin Mu, banyak formasi telah rusak Ketika matahari mencapai targetnya, banyak komponen hilang Ada lebih dari selusin penggembala matahari yang telah memasuki matahari untuk membatalkan rantai Namun, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang mereka berikan, mereka masih tidak bisa menariknya keluar Apakah ada yang mahir dalam keterampilan pembentukan? Seorang penatua bertanya dengan keras Rantai ini terjebak dalam lebih dari selusin formasi, dan mereka harus dibatalkan agar kita mencapai apapun Banyak penggembala matahari yang sibuk segera berhenti dalam pekerjaan mereka dan menyapakin Mu Dia mengembalikan salam dan memeriksa formasi interior secara rincin Rantai yang mengunci matahari pergi dari permukaan ke inti, dan ada lebih dari selusin formasi yang menggenggam erat ke empat rantai Kepala tua itu juga memeriksa struktur formasi Ketika dia melihat rune rumit pada komponen, matanya terpesona Dia menggelengkan kepalanya dan berkata Tidak ada master formasi di penggembala matahari kita, jadi kita tidak akan bisa membatalkannya Kin Mu merenungkannya sebelum berkata Saya akhirnya mengerti mengapa Zee King tidak bisa memalsukan Sun Well dan Moon Well bahkan setelah seratus tahun Semua orang menatapnya, agak bingung Mereka tidak tahu mengapa dia tiba-tiba berbicara tentang Zee King yang menempas sumur Struktur formasi di matahari ini sebenarnya adalah mata surgawi Kin Mu berjalan di antara semua formasi dan membedakan rune di atas mereka sambil berbicara dengan cepat Kaisar pasti telah memerintahkan Zee King untuk menempas sumur karena dia telah melihat kemampuannya Dia pastilah mata surgawi nomor satu saat itu Pencapaian di mata surgawinya pasti tiada taraf, jadi Kaisar telah memerintahkannya untuk menempas Sun dan Moon Well Dia dengan cepat melihat-lihat struktur formasi yang mengunci rantai sekali lagi Keluar dari matahari, ia dengan hati-hati memeriksa permukaan Itu tidak mulus, tetapi dengan banyak tanda seperti yang ada pada butir pohon Alasan mengapa Zee King tidak melakukan apa-apa selama seratus tahun adalah karena dia sudah menyadari bahwa untuk menempas Sun dan Moon Well Dia perlu menggunakan mata surgawi sebagai pengorbanan Ketika sumur dilakukan, dia akan menjadi buta Itulah sebabnya dia menghabiskan seratus tahun untuk menikmati hidupnya sepenuhnya Kin Mu merasa di sekitar permukaan matahari, dan setelah beberapa saat, dia menemukan tanda melingkar yang menonjol keluar di satu tempat Kivitalnya mengalir keluar, dan dia langsung melihat tanda menyala sebelum mulai berputar terus-menerus Pada saat yang sama, belasan dan lebih banyak formasi yang menahan rantai mulai beroperasi dan perlahan mengendur Kin Mu menganggup dan berkata, hanya ketika Kaisar marah barulah dia menaruh seluruh hatinya dan keinginan untuk menempas sumur Dia kemudian menggali matanya untuk menerangi Sun Well dan Moon Well Di depan mereka, struktur interior matahari berubah terus-menerus ketika formasi diselesaikan dengan poni yang tegas Permukaan matahari dan tanda-tanda rumit juga terus menyala Potongan-potongan besar di permukaan mulai bergerak mundur lapis demi lapis Separuh matahari tampaknya menjadi hidup, dan itu membuat semua orang takut bergerak mundur dengan khawatir Mereka hanya melihat formasi matahari yang berubah terus-menerus hingga menyusut menjadi dinding logam padat yang berdiri tegak di depan mereka Kin Mu kemudian datang ke depan setengah matahari lainnya dan melakukan hal yang sama persis Pada akhirnya, itu juga berubah menjadi dinding logam padat Keduanya berdiri tegak di depan semua orang Warnanya emas, sesederhana dan tanpa hiasan Tingginya sekitar 300 meter, dan panjangnya beberapa mil Dewa Zee King tahu bahwa dia harus mengorbankan mata surgawi ke sumur untuk menyelesaikan misi kaisar Jadi dia menghabiskan 100 tahun untuk menikmati hidupnya sepenuhnya sebelum menggunakan 50 tahun lagi untuk menyelesaikan permintaan kaisar Betapa suatu wanita luar biasa Kin Mu berseru dengan kagum Ketika dia melihat kedua dinding, rasa hormat muncul di wajahnya Dia kemudian berkata dengan suara rendah, dia dipanggil Zee King, Zee berarti kakak perempuan dan King berarti hijau Dikatakan bahwa dia adalah kakak perempuan yang suka memakai hijau di keluarganya Sayang sekali aku tidak akan memiliki nasib untuk bertemu orang yang luar biasa Apa yang terjadi pada kalian? Dia melihat ke belakang dan melihat semua orang menatapnya dengan kosong Mereka semua terperangah Kin Mu tidak bisa membantu menjadi bingung Dia menjelaskan, Zee berarti kakak perempuan dan King berwarna hijau Zee King berarti kakak perempuan yang memakai baju hijau T bukan ini, seorang penatua tergagap Yang mulia, Anda telah memecahkan formasi di bawah sinar matahari Kin Mu menyadari apa yang dia maksud dan tersenyum Itu tidak sulit untuk menyelesaikannya Aku telah melakukan beberapa penelitian sehubungan dengan seni surgawi tentang mata surgawi Di kekaisaran perdamaian abadi, aku bahkan memalsukan mata surgawi yang memiliki struktur yang cukup mirip Tentu saja, bukan tidak sesulit matahari ini Zee King benar-benar luar biasa Dia mengangkat kepalanya untuk melihat kedua dinding Aku sudah belajar banyak hal Aku benar-benar ingin pergi ke sumur untuk melihat matanya Bab 399, menangkap matahari Sehubungan dengan mata surgawi, Kin Mu telah melihat banyak dan akrab dengan struktur mereka Dia telah mempelajari skill kebangkitan sembilan mata buta blind dan bahkan menempas sunsot divine cannon serta memperoleh sunjadeai dan munjadeai Tidak peduli seberapa rumitnya struktur interior matahari yang ditempah Zee King Ia memiliki banyak perubahan permukaan, tetapi tidak ada penyimpangan dari standar aslinya Ketika orang lain melihat struktur yang sedemikian rumit, mereka biasanya tidak dapat menemukan solusi Namun, ia dapat dengan cepat menemukan semua poin penting dalam semua jenis formasi Zee King telah menempa matahari untuk tidak menggunakannya sebagai senjata Sebagai gantinya, itu digunakan untuk menerangi lingkungan, jadi formasinya tidak memiliki kekuatan dan tidak berbahaya Dia bisa mencobanya tanpa khawatir Selain itu, Zee King juga meninggalkan mekanisme untuk menyingkirkan matahari Ketika diaktifkan, matahari akan berubah menjadi dinding logam Karena matahari telah dihancurkan menjadi setengah oleh Kinmu, itu telah menjadi dua dinding logam Banyak penggembala matahari menekan kejutan di hati mereka dan menarik keluar rantai Tanpa kail, bagaimana kita bisa memancing matahari lain dari Sunwell Semua orang memandang Kinmu dengan harapan Kepala tua itu segera menggelengkan kepalanya Kultivasi yang mulia tidak cukup tinggi Dia tidak bisa pergi jauh ke Sunwell dan membawa matahari Suhu di sumur Sun sangat tinggi Sampai-sampai apapun yang ditempa oleh penggembala matahari akan mencair setelah diturunkan ke dalam Akan lebih buruk bagi Kinmu yang hanya seorang praktisi seni surgawi dari enam arah rilem Kinmu tersenyum dan berkata Ketua, apakah Anda lupa? Setelah menjadi pelindung matahari Saya dapat mengendalikan energi kapal Sun Jadi bukankah saya akan memiliki kekuatan sihir dewa surgawi seperti itu? Selama saya bisa memancing matahari terbit Aku akan bisa membebaskan diri dan tidak perlu takut ditelan oleh Sun Sip Bagaimana kalau kamu tidak bisa membawanya? Kata kepala tua itu dengan ragu Tidak mungkin bagaimana Karena aku adalah orang yang menghancurkan mataharimu Aku harus menjadi orang yang mendapatkan yang lain Kinmu membuat keputusan yang cepat dan mengulurkan tangannya untuk meraih pilar Ketika tubuhnya membesar, dia ingat sesuatu dan mengirimkan suaranya ke kepala tua Ketua, bantu saya menyiapkan satu set pakaian Pakaian cadangan saya sudah habis Kepala tua itu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis Setiap kali Kinmu berubah menjadi pelindung matahari Ia akan merobek pakaiannya dan harus mengganti ke set cadangan Pakaian di cadangannya semua telah habis Dia memakai set terakhir Setelah memancing matahari Jika dia tidak memiliki pakaian baru Pantatnya pasti akan telanjang Itu karena bentuk lengkap dari pelindung matahari Memiliki kaki ketiga tumbuh dari pantat yang akan merobek celana Ambil sutra emas yang muda surgawi kita Menenunnya menjadi kain untuk membuat satu set pakaian untuk yang mulia Setelah mengatakan itu Kepala tua tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru menambahkan Undang kepala Yu dari klan bulu surgawi Biarkan dia menyesuaikan kain untuk yang mulia dan memastikan mereka pas dan bermartabat Beberapa penggembala matahari segera pergi untuk melaksanakan tugas Kinmu mengendalikan kapal Sun dan dua belas kakinya mengambil langkah lebar menuju Sun Well Sun Sip tidak punya matahari Jadi ia mulai menyerap kekuatan hidupnya Menyebabkan tubuhnya perlahan tenggelam ke geladak Dia secara bertahap bergabung dengan kapal Kecepatan kelelahan jauh lebih cepat dibandingkan dengan saat matahari baru saja padam Dia harus memancing matahari sesegera mungkin Jika waktu diseret keluar, itu akan menjadi semakin berbahaya Di samping Sun Well, kekuatan sihir kekerasan Kinmu menyapu rantai di dalam Mereka seperti naga hitam yang merayap maju ke inti galaksi lain Tempat itu tak lain adalah Sun Well, sebuah jurang melingkar yang memiliki banyak matahari yang seperti bola cahaya Sementara itu di luar sumur, bintang-bintang bersinar Mereka semua bentuk dan warna saat mereka membentuk bima sakti yang berputar di sekitar dua sumur, beredar terus-menerus Meskipun rantai kapal Sun tebal, mereka seperti beberapa tali tipis jika dibandingkan dengan Sun Well Jadi pemandangan itu memang seperti sedang memancing Kinmu, yang berada di atas sumur, tampak seperti nelayan sungguhan Rantai masuk ke Sun Well dan telapak tangan Kinmu bergetar Dia sedikit mengernyit Rantai sudah sejauh yang mereka bisa, tetapi mereka masih belum mencapai matahari Chief, suruh semua orang meninggalkan kapal Kinmu berteriak keras Kepala Sun Herd segera menyampaikan kata-katanya, dan semua orang di kapal terbang dengan tergesa-gesa Tepat setelah itu, mereka melihat Sun Sip membuka kedua kakinya dan berjalan ke pilar cahaya Sun Well Kapal besar itu miring ke depan dan berjalan ke sumur Di tengah empat pilar, tubuh raksasa Kinmu yang seperti dewa surga bergetar dari perjalanan yang agak begelombang Dia memiliki kapal yang sangat besar memasuki laut bintang Yang mulia, Sun Sip sudah menelan pahamu Teriak kepala tua itu Jangan tinggal terlalu lama atau kamu akan ditelan oleh Sun Sip Di laut konstelasi, sebuah kapal besar berjalan lurus ke bawah pilar cahaya Di haluannya, ada raksasa memegang rantai untuk sampai ke jurang di bawah Di sekelilingnya ada bintang-bintang dengan warna berbeda yang terus-menerus berputar Di dalam jurang, matahari besar terpancar dengan sinar menyilaukan yang membuatnya sulit untuk membuka mata seseorang Wajah dan dadakinmu memerah karena panas trik seolah-olah dia akan mencair Skill awakening mata sembilan surga telah diaktifkan sehingga dia bisa menahan sinar yang kuat untuk melihat segala sesuatu di dalam sumur Sun Sip sedang mendekati jurang sementara tumbuh merah panas Tapi untungnya, itu telah ditempa oleh dewa-dewa kuno sehingga tidak mudah dicium Akhirnya, Kinmu melihat rantai menyentuh salah satu matahari Baru kemudian dia menghela nafas lega Pada saat itu, dia memperhatikan bahwa Sun Sip sudah menelan pinggangnya Sial! Tanpa matahari sebagai sumber energi, kecepatan menyerapnya terlalu cepat Kinmu menenangkan diri dan mengertakkan giginya Dengan keempat rantai sebagai tangannya, ia dengan lembut menyentuh permukaan matahari dan menemukan di mana mekanisme itu berada Tubuhnya tenggelam sedikit demi sedikit ke dalam kapal, dan segera, kapal itu melewati pinggangnya Tanpa matahari, memanfaatkan energi kapal matahari akan menyebabkan dia menderita kekurangan Kecepatannya melampaui harapan Kinmu Bukan formasi ini yang menandai Bukan ini juga Bahkan jika dia telah mengaktifkan sembilan surga di matanya, dia masih tidak bisa melihat tanda-tanda di permukaan matahari Dia hanya bisa mengandalkan empat rantai untuk menyentuh dan membedakan mereka Keempat rantai itu seperti empat naga besar yang bergerak lambat Kekuatan sihirnya bocor keluar dari mereka untuk membentuk benang kivital yang ia gunakan untuk membedakan struktur tanda di permukaan matahari Bukan ini juga Tubuhnya sudah tertelan ke leher, namun Kinmu masih belum menemukan lokasi mekanisme Keringat dingin terbentuk di dahinya, tetapi sebelum itu bahkan bisa keluar dari pori-porinya, keringat itu menguap Kemudian berubah menjadi udara panas yang melayang di sekitarnya Kapal Sun menelan Kinmu sampai ke leher, dan dia mengangkat kepalanya agar mulutnya tetap di luar Dia mencoba yang terbaik untuk memobilisasi Sun Sip sehingga deknya akan menghadap Sun Well Mata Kinmu menatapnya dengan ganas sementara tubuhnya terus tenggelam ke bawah, menutupi mulutnya Hidungnya juga akan ditutup-tutupi Pada akhirnya, bahkan matanya hampir tenggelam ke dalam kapal Sun Jembatan hidungnya secara bertahap tertutup Begitu matanya hampir hilang juga, dia melihat mata di bawah sinar matahari Kinmu sedikit terkejut Mata surgawi Z-King Mata itu sama mempesonanya seperti matahari, dan sepertinya menatapnya Itu memberi Kinmu semacam perasaan aneh Ketika menyaksikan dengan mata itu, dia langsung merasakan lapisan formasi muncul di matanya Perasaan itu tidak bertahan lama, karena Sun Sip telah menenggelamkan matanya Menemukannya Kesadaran Kinmu bergetar, dan dia merasakan sentuhan abnormal yang berasal dari Kivitalnya sendiri Dia segera mengumpulkan semua kekuatan sihirnya, dan Kivital Agung membanjiri keempat rantai untuk bergegas pada mekanisme di permukaan matahari Dia hanya bisa mendengar suara engkol ketika formasi di permukaan matahari diaktifkan Keempat rantai menembus, dipimpin oleh formasi Di kapal Sun, Kinmu langsung merasakan kekuatan tak terbatas datang dari matahari membanjiri Pada saat itu, Sun Sip telah sepenuhnya menelannya, sampai-sampai hanya ujung hidungnya yang bisa dilihat Suara mendesing Keempat rantai menarik matahari keluar dari sumur, dan itu melayang ke langit, menarik rantai itu kencang Di luar Sun Nah, kepala tua itu memandang pilar cahaya dengan gugup Terlalu banyak waktu telah berlalu, terlalu banyak Yang mulia mungkin tidak mampu bertahan Beberapa saat kemudian, dia tidak akan bisa melarikan diri dari Sun Sip Tiba-tiba, cahaya meledak di Sun Well, dan matahari perlahan naik dari pilar cahaya Semua orang dipaksa untuk bergerak kembali ketika gelombang panas menyapu mereka ke segala arah Setelah itu, tubuh besar Sun Sip keluar dari sumur dengan kedua belas kakinya perlahan mendarat di tanah Buk Tubuh kapal turun, dan tanah bergetar, menyebabkan lava mengalir ke banyak kanal Sun Sip cukup stabil Kepala tua itu buru-buru terbang dan menerobos ke tengah empat pilar Dia melihat kinmu terbaring telanjang di sana, tidak bergerak Terlalu banyak kekuatan hidupnya telah diambil oleh Sun Sip Meskipun dia menangkap matahari dan diselamatkan, kekuatan hidupnya tidak dapat dipulihkan Minggir, semua minggir Hulinger berlari kencang, kakinya semakin panas karena tanah yang panas sampai keluar asap hijau Aku punya obat di sini Kepala tua dan sisanya membuka jalan, dan Hulinger terbang ke kinmu Dia tidak peduli kakinya melepuh karena panas Dengan tergesa-gesa, dia memasukkan pil semangat yang telah dibuat kinmu untuk yang jingjing ke dalam mulutnya Dia menggunakan kivitalnya untuk membimbing mereka masuk ke perutnya dan mengkatalisasi energi obat Ketika sudah selesai, kinmu perlahan bangun, merasa bahwa tubuhnya sangat lemah Dia bahkan tidak punya energi untuk membuka matanya dan hanya bisa megap-megap Hulinger menghela nafas lega dan baru kemudian merasakan kakinya sakit Dia segera melompat ke kepala-kepala tua itu, matanya merobek rasa sakit Kepala tua buru-buru mengangkat kinmu sambil berteriak, cepat, ke danau Setelah beberapa saat, di pulau kecil di pusat sunsip, kinmu ditempatkan di sumber air panas yang berada di jantung pulau Di sebelahnya ada seorang gadis kecil yang lemah juga berendam di air Adik kecil yang menggembalakan sapi Gadis lemah itu tersenyum lemah Hulinger duduk di kepala-kepala tua itu, tidak berani membiarkan kakinya menyentuh tanah Jadi dia meminta dengan berani dan percaya diri untuk berendam di sumber air panas juga Kakiku juga terluka Kepala tua itu tidak berdaya dan hanya bisa menempatkannya di sumber air panas Nenek moyang kecil, pemandian air panas ini bukan air normal, tetapi terkondensasi dari ki yang murni Kamu bisa berendam di dalamnya, tetapi kamu tidak bisa kencing di dalamnya Bah, hanya kamu yang akan kencing di dalam Hulinger duduk dengan bersemangat dan merasakan gelombang energi dari air membanjiri tubuhnya untuk memberi makan anggota badan dan tulangnya Harta surgawi, embryo roh, jiwa, dan arwahnya terasa nyaman, tanpa kecuali Dia menatap gadis lemah di samping dan berkata dengan gembira, saudari jing dari keluarga Yan, jadi kamu di sini Tuan muda, mengapa kamu tidak membuka mata? Benar, ketika kamu tergeletak di sana sebelumnya, pantatmu adalah dilihat oleh semua Kinmu perlahan membuka matanya, dan cahaya putih membutakan kedua gadis itu Itu seperti matahari yang tak terhitung jumlahnya telah meledak dengan kecerahan yang intens, membuat mata mereka sobek karena sengatan Bab 400, diculik Kinmu memejamkan mata, dan setelah beberapa saat, Hulinger dan Yan Jingjing perlahan pulih Di Sunwell, aku melihat mata surgawi si King Kinmu tidak berani membuka matanya lagi Setelah itu, banyak hal muncul di mataku Rasanya seperti matanya telah mencetak sesuatu di mataku Bisakah kamu melihat sesuatu sekarang? Yan Jingjing bertanya dengan gugup Saya bisa Mata Yan Jingjing telah dirawat oleh Kinmu dan semakin banyak disembuhkan Dia bisa melihat, tetapi tubuhnya masih agak lemah Dia segera datang ke sisi Kinmu dan menekan pundaknya sambil berkata dengan lembut Kami, suku kawanan Sun, juga memiliki teknik untuk menumbuhkan mata kita Itu disebut Pleiades Sun Starhoops Tunggu aku untuk mengeksekusi sebelum membuka matamu Mata jadi saya dapat membantu Anda melihatnya Kinmu menunggu sebentar, lalu Yan Jingjing berkata, selesai Dia membuka matanya, dan cahaya surgawi di dalamnya meledak Mencuci sekelilingnya dalam cahaya putih salju Dia kemudian memperhatikan gadis lemah bergerak ke depan wajahnya Dan menatap murid-muridnya dengan serius Matanya tampak seperti lingkaran bintang yang menyelimuti murid-muridnya Lingkaran bintang terus berputar dan menahan kekuatan mata surgawinya Yan Jingjing memeriksanya secara rincin dan bergerak ke depan matanya untuk membedakan tanda-tanda itu Kinmu tidak berani bernapas karena dia takut meniup nafas di wajahnya Ini semacam tanda rune yang menghasilkan formasi Yan Jingjing menghela nafas, dan dia mencium aroma anggrek dan iris saat dia merenungkan sambil memeriksa matanya Lapisan luarnya tampak seperti Pleiades Sun Star Hoops dari suku kawanan Sun kita Tetapi ada tanda-tanda lain di lapisan dalam Ada total dua, tiga, empat lapisan Dia memeriksa murid-murid Kinmu dengan hati-hati dan melihat lapisan ruang di dalamnya Rune membentuk struktur aneh yang seperti lapisan lingkaran matahari yang membentang kembali terus-menerus Dia tidak bisa melihat dengan jelas berapa banyak dari mereka Di dalam matamu, di area paling tengah dari lapisan Pleiades Sun Star Hoops, tampaknya ada matahari Itu juga bisa dibentuk oleh lingkaran bintang Dia menyelesaikan pemeriksaannya dan berkata Aku akan mengajarimu Pleiades Sun Star Hoops, seni surgawi muridku Cobalah dan lihat apakah kamu dapat mengontrol tanda di matamu dengannya Kinmu menganggup dengan susah payah Baru saat itulah Yan Jingjing memperhatikan bahwa wajahnya sangat dekat dengan dia sehingga mereka hampir bersentuhan Kinmu tidak berani menganggup karena dia takut memukulnya Tatapan mereka bertemu, dan bintang-bintang di mata mereka berkilau dengan sinar yang cemerlang Namun, pada saat itu, suara hulinger terdengar Tuan muda, apakah pemeriksaannya belum selesai? Mengapa sekarang tidak ada suara? Kinmu segera berkata, masih belum selesai Yan Jingjing tertawa terbahak-bahak dan napasnya menyeruak di wajahnya Hulinger mendengarnya dan sedikit curiga Dengan tangan dan kakinya, dia mencebur ke dalam air untuk berenang dengan ekornya mengambang di permukaan Tatapan Kinmu terlalu cerah, jadi dia tidak bisa melihatnya Namun, dia bisa menuju ke suara dan berhenti di antara mereka berdua Setengah dari tubuhnya muncul keluar dari air, dan dia menggelengkan ekornya Menyeramkan air ke wajah bocah lelaki dan perempuan itu Kinmu dan Yan Jingjing segera membelah diri dan menekan pikiran tersesat di hati mereka Kinmu menutup matanya, Hulinger duduk di tengah, memisahkan mereka Yan Jingjing segera berkata, aku akan mengajarimu Pleiades Sun Starhubes, jadi dengarkan baik-baik Dia kemudian menjelaskannya kepadanya Kinmu bertanya setiap kali dia ragu dan segera menguasai Hoops Hoi Pleiades Dia mencoba untuk mengeksekusinya, dan lapisan-lapisan lingkaran bintang pada pupilnya padam satu demi satu Namun, masih ada beberapa rune yang berenang di pupilnya Dia membuka matanya, dan tidak ada lagi sinar yang mencengangkan yang keluar Namun, di kedalaman pupilnya, akan ada sinar cahaya yang berkedip dari waktu ke waktu Pleiades Sun Starhubes tidak menutup tanda matahari yang ada di inti Yan Jingjing berenang dari samping dan memeriksa murid-muridnya sebelum merenung sejenak Pleiades Sun Starhubes harus menjadi bagian dari teknik mata surgawi itu Itu tidak lengkap sehingga tanda matahari tidak bisa sepenuhnya ditutup Hulinger pergi ke sisi Kinmu dan memeriksa mata kanannya seolah dia tahu apa yang dia lakukan Tuan muda, ada bintang di matamu Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis Itu Pleiades Sun Starhubes, Saudari Jing dan aku saat ini sedang mendiskusikannya, jadi jangan buat masalah Saudari Jing, jejak di mata dewasi King dicerminkan dalam diriku Jadi kita mungkin hanya bisa menguasai mata surgawi dari mereka Mata surgawinya jelas merupakan mata surgawi nomor satu di founding emperor era Jika kita bisa menguasainya, itu akan luar biasa Yan Jingjing merenungkannya dan berkata, mustahil untuk menguasai mata surgawi nomor satu hanya dari jejak saja Meskipun saya sudah belajar Pleiades Sun Starhubes, saya tidak bisa mengandalkannya untuk menyimpulkan teknik nomor satu mata surgawi Ini terlalu sulit Seseorang bisa melakukannya Mata Kinmu menyala saat dia dipenuhi dengan keyakinan Kakek buta dari keluargaku, dia pasti bisa memulihkan teknik Gatsi King hanya dari jejak ini Kakek buta, Yan Jingjing bertanya dengan penasaran Bukankah dia seseorang yang matanya tidak bisa melihat lagi Kinmu sepenuhnya percaya diri dengan kemampuan blind Meskipun dia buta, penglihatannya sangat bagus Dia adalah orang dengan pencapaian tertinggi di mata surgawi yang pernah saya temui Yan Jingjing bahkan lebih bingung Bingung, dia bertanya, dia buta jadi bagaimana penglihatannya bisa sangat baik Kakek buta memiliki penglihatan terbaik Kakek bisu tidak memiliki banyak kata Tetapi dia memarahi orang-orang dengan sengit Kakek kripal berlari tercepat Matua dengan satu tangan memiliki keterampilan kepalan tangan terbaik Kakek bacer yang hanya memiliki setengah tubuh adalah yang paling sengit dalam perkelahian Dan meskipun kakek tuli tidak bisa mendengar Dia yang terbaik dalam memahami orang lain Kinmu tersenyum Ada juga nenek si terindah Apotek kakek yang paling lucu yang menyembuhkan dan meracuni orang lain Namun, yang paling kuat dari mereka semua masih kepala desa yang tidak memiliki lengan atau kaki Keterampilan pedangnya adalah yang terbaik dalam hal ini Dunia Yan Jingjing bingung Lalu dia berkata dengan gembira Aku ingin keluar dan melihatnya Ketika penyakitmu sembuh Aku akan membawamu keluar Kata Kinmu Ini hampir tahun baru Kurasa kita akan makan di rumah nenek kali ini Apakah kamu ingin pergi bersama? Yakin Yan Jingjing sangat bersemangat Tetapi wajahnya segera berubah kusam Dia menggelengkan kepalanya dan berkata Aku harus tinggal di suku Tidak mungkin ada yang menjaga sunsip Jika iblis datang lagi Kinmu tersenyum dan berkata Tidak apa-apa Aku telah menangkap matahari baru dan membunuh dewa iblis peniru tubuh Jadi seharusnya tidak ada serangan musuh untuk sementara waktu Aku akan mengirimmu kembali setelah tahun baru Yan Jingjing senang namun gugup Aku belum pernah meninggalkan sukuku dan pergi sendirian sebelumnya Dengan aku di sini Kamu bisa tenang Hulinger tidak bisa bergabung dalam percakapan Sehingga dia hanya bisa mengerutu dalam hatinya Setelah beberapa saat Beberapa wanita dari penggembala matahari berjalan Dan meletakkan setumpuk pakaian sambil berkata dengan hormat Yang mulia Pakaian baru sudah selesai Kinmu berdiri dan tiba-tiba merasakan hawa dingin di pantatnya Dia buru-buru duduk kembali dan berkata Linger, Sister Jing, berbaliklah Aku ingin mengganti pakaianku Yan Jingjing dan Hulinger mendengarkan dan berbalik Jadi dia segera keluar dari kolam Hulinger menoleh untuk mengintip Tapi Yan Jingjing segera berkata Jangan mengintip Aku melihat apakah Tuan Muda punya ekor Bisiknya kembali Apakah kamu melihat ekor? Yan Jingjing bertanya dengan rasa ingin tahu Tidak, pantatnya telanjang Suara Hulinger mengecewakan Kinmu mengenakan pakaian dan melihat bahwa mereka berwarna biru langit Tumpang tindi gaun itu disulam dengan tanda matahari dan bulan Sedangkan Hamelin disulam dengan tanda naga dan burung phoenix Gaya dan menjahit sangat pas Itu poin tertentu yang tampak mewah Tetapi tidak terlalu menarik Itu sederhana, elegan, dan pendiam Pakaian ini tidak buruk Kinmu heran betapa nyamannya dia merasa Ketika dia mencoba mengeksekusi teknik sembilan naga dan otot-ototnya melebar seperti naga Pakaiannya juga tumbuh Mereka masih sangat pas Dibuat dengan sangat bagus Kinmu terkejut dan senang Dia bisa merasakan Kivital melonjak melalui tubuhnya bergerak bersama dengan pakaian Serta seolah-olah itu adalah kulitnya Selain itu, pakaian bisa secara otomatis menyesuaikan dengan perubahan apapun Ini adalah karya klan bulu surgawi Kinmu tersenyum dan berkata Jika klan bulu surgawi mencapai kedamaian abadi Mereka akan dapat bertahan hidup dengan mengandalkan kerajinan tangan mereka dalam menjahit Dia melompat kembali ke kolam untuk berendam Meskipun pakaian memasuki air Mereka tidak basah Ketika dia meninggalkan air Mereka masih kering Ini membuat Kinmu mengklik lidahnya dengan heran Air kolam terkondensasi dari ki dari yang murni dan dengan merendamnya di dalam Itu bisa mengisi kembali tenaga hidup yang kelelahan Yang jinjing adalah tubuh yang murni Jadi itu yang paling berpengaruh padanya Kinmu juga bisa menyerap ki yang murni di air kolam dengan mengeksekusi overload body 3 elixir teknik Tidak hanya dia merasakan kekuatan hidupnya pulih terus-menerus Budidaya juga meningkat Ki vitalnya juga menjadi lebih murni Keduanya berendam di air selama beberapa hari Dan tubuh mereka kebanyakan pulih Cidera hulingar sudah lama hilang Tapi dia masih bertahan Tidak ingin pergi Sehingga Kinmu menggunakan waktu itu untuk mengajarkan seni Jalur dan keterampilan surgawi Serta cara menggunakan pedang Dia juga bertukar petunjuk dengan yan jinjing Sehubungan dengan pengetahuan tentang mata surgawi Sehingga beberapa hari berlalu dalam waktu singkat Meskipun kekuatan hidup yan jinjing telah pulih Dia masih sangat lemah Ketika dia merentangkan lengannya Kulitnya menempel pada tulang-tulangnya dengan cara yang menarik Sun sip telah menyerap tubuh jasmaninya terlalu lama baginya Untuk pulih dalam waktu singkat Kinmu membawa hulingar keluar dari air Sementara yan jinjing memanjat keluar sendiri Cif kemungkinan besar tidak akan membiarkanku pergi Aku belum pernah jauh dari Sun sip sebelumnya Katanya dengan ragu-ragu Dalam hal ini Jangan katakan padanya Kami akan menyelinap pergi Kinmu tersenyum Yan jinjing sangat bersemangat sehingga wajahnya memerah Jari-jarinya melengkung menjadi tinju yang ketat Bukankah ini tidak baik? Kinmu meminta mereka menunggu di dekatnya Sementara dia pergi untuk menemukan kepala Sun Herder dan Yu Zhao Qing Yu Zhao Qing sudah menyelesaikan diskusi dengan klannya Dan memutuskan untuk sementara pergi ke kerajaan perdamaian abadi Dan menetap di sana Mereka hanya menunggu pesanan Kinmu Dia membawa si Yun Xiang, Ling Yuksiu Dan memanggil naga kilin dan naga banjir yang bermain-main di danau kembali Dia mengucapkan selamat tinggal pada kepala Sun Herder Sementara hulingar membawa yan jinjing untuk bercampur Di antara orang-orang dari klan bulu surgawi Kepala Sun Herder memimpin semua orang untuk melihat mereka pergi Lalu berkata, yang mulia, tubuh Sun Guardian tidak baik Jadi semoga yang mulia merawatnya dengan baik Kinmu tertegun Kepala tua itu melambaikan tangannya dan melihat mereka pergi Ketika mereka jauh dari Sun Well Yan jinjing datang ke sisi Kinmu dan berkata dengan penuh semangat Ketua tidak memperhatikan saya Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis Bagaimana mungkin rubah tua itu tidak memperhatikanmu Ling Yuksiu terkejut dan berteriak Orang yang menggembalakan sapi, kau menculik Sun Guardian Betapa beraninya dirimu Si Yun Xiang mencibir dan berkata Dia bahkan menculik puteri kekaisaran perdamaian abadi Dia kemudian melihat sekeliling pada pemandangan megah jutaan orang cantik Klan bulu surgawi mengikuti Kinmu ke kekaisaran perdamaian abadi dan bergumam Kultus guru bahkan menculik klan bulu surgawi Serta lebih dari selusin naga banjir Dia memang memiliki kualitas alami menjadi guru pemuja iblis surgawi Penghakiman patriark benar Jika itu aku, aku tidak akan bisa menculik begitu banyak pengikut Sebagai untuk litian sing, dia bahkan tidak layak untuk menghapus pantatnya Terima kasih telah menonton